Tusuk Kundai Pusaka Jilid 9. Anggaplah aku bukan sahabatmu, tapi sekurang-kurangnya tadi aku telah menolong jiwamu. Mengingat itu saja, pantaskah kau bersikap sedingin itu kepadaku? Ku tahu kau memang tak suka menemani aku, baiklah, silahkan kau pergi sendiri kata Tiao Ing pula. Teringat akan kebaikan Tiao Ing, lemaslah hati Hiksia. Ia anggap apa yang dikatakan Tiao Ing itu memang benar. Dari marah kini ia malah khawatir jangan-jangan Tiao Ing akan marah. Maka ia pun segera minta maaf kepada nona itu. Kini tertawalah Tiao Ing, baiklah, karena kau menyatakan suka menemani aku, naiklah ke atas. Kuda. Hiksia tertegun, serunya, kau saja yang naik, biar aku berjalan. Ku tahu kau memang bisa berjalan, tapi rasanya tak leluasa di perjalanan menggunakan gin. Ken? Bukankah tadi kita juga naik kuda berdua? Apalagi kau bukan bangsa pemuda desa mengapa sekarang main malu-maluan? Ketika tampak Hiksia masih ragu-ragu. Tiao Ing lanjutkan kata-katanya, tidakkah kau ingin lekas-lekas tiba di tiangan? Sesampainya di sana segera kau dapat tinggalkan aku, bukankah ini yang kau harap-harapkan? Masih ada satu hal lagi, segera setelah tiba di tiangan, kau pun lantas dapat mencari adikmu BWE itu. Hiksia kemerah-merahan dibuatnya, sahutnya, telah ku katakan, sejak saat ini kuanggap aku tak kenal padanya, mengapa kau masih mengungkat hal itu pula? Baik, ayo, naik sebenarnya walaupun mulutnya mengatakan begitu tapi dalam hatinya Hiksia ingin lekas-lekas tiba di tiangan. Meskipun tak dapat berjumpa dengan yak BWE tapi paling tidak ia tentu dapat menyerapi kabarnya. Setitikpun ia tak mengira adanya Tiao Ing mendesaknya supaya boncengan naik kuda itu, maksudnya tak lain hanya supaya dapat menghindari pengejaran yak BWE. Pada waktu keduanya boncengan, Hiksia segera membaui bau yang harum sehingga semangatnya melayang-layang. Diam-diam ia mengeluh, urusan di dunia ini memang sukar diduga-duga. Sutiao Ing ini tidak punya hubungan apa-apa dengan aku, pun seorang dari golongan jahat, tapi bergaul begini rapat padaku. Sebaliknya sejak lahir aku dengan yak BWE itu sudah dipasangkan menjadi suami istri, sekarang malah memusuhi aku. Terlintas pula dalam pikirannya, perangai ku kasar sehingga sering menimbulkan kesalahan paham yang menyakiti hatinya. Kalau ia sampai tinggalkan aku itulah sudah selayaknya. Ah, sekarang ia sudah punya pilihan, kelak hubungan kita hanya terbatas seperti orang yang tak kenal-mengenal. Ahi, kau melamun apalagi tiba-tiba Sutiao Ing menepuk bau Hiksia. Lekas pegang rat-rat kendali. Kude ini terlampau pesat larinya, dapat tinggi loncatnya, hampir saja aku dilemparkan. Hiksia tenangkan pikirannya, namun pikirannya tetap mengenangkan yak BWE saja. Meskipun aku dengan yak BWE tak dapat menjadi kawan hidup, tapi dalam kalbuku hanya ada dia seorang. Meskipun Tiao Ing itu baik sekali kepadaku, tapi aku tak dapat menerima hatinya, kemudian ia teringat akan saat-saat yak BWE berteriak. Saat itu ia dalam keadaan hampir pingsan. Masih ternyang dalam telinganya kalau yak BWE berteriak kaget dan lari menghampirinya seraya memanggil namanya. Ya, jika ia sudah melupakan aku, mengapa ia berbuat begitu? Ah, bila Tiao Ing tak menutup jalan darahku dan cepat-cepat membawa aku lari, aku tentu dapat berbicara dengan yak BWE. Tapi hal itu pun tak dapat mempersalahkan Tiao Ing. Ia kan tak tahu bagaimana hubunganku dengan yak BWE. Tindakan Tiao Ing itu semata metu karena hendak menyelamatkan jiwaku, pikirnya lebih lanjut. Ah, sungguh kasihan Hiksia. Ia sudah menelan mentah-mentah cerita yang dikarang Tiao Ing. Padahal yang nyata, yak BWE ketika itu hendak menolong Hiksia tapi ditabur BWE Hoa Chiam oleh Tiao Ing. Anak buah lengsan P itu datang dari perbatasan Tibet, oleh karena itu kuda mereka adalah kuda istimewa jenis keturunan tongki. Kuda putih yang dicuri Tiao Ing itu merupakan kuda pilihan yang istimewa. Larinya secepat angin hingga penunggangnya serasa terbang melalui tebaran awan. Toa Suheng masih dapat mengejar lari kuda ini tapi ku rasa aku tak mampu, Hiksia menilai nilai ilmu ginkangnya. Satu keuntungan lagi bagi Hiksia adalah, meskipun lari kuda putih itu secepat angin, tapi melalui jalan besar yang penuh dengan orang-orang berjalan selama itu, kuda tersebut dapat menyelinap dengan tangkasnya hingga tak sampai menubruk mereka. Memang orang-orang yang berada di jalananan itu sama terbeliak kaget tapi perasaan mereka hanya terbatas dari rasa heran dan kagum atas kecepatan lari binatang itu. Bahwa penunggangnya ternyata sepasang muda-mudi yang boncengan, mereka tak sempat memperhatikan lagi. Karena itu, maka selama dalam perjalanan, Hiksia tak mengalami gangguan suatu apa. Dalam buayan lamunan yang tak keruan itu, tahu-tahu Hiksia sudah tiba di kaki gunung Lusan setelah melalui gunung itu, kira-kira 20 li lagi akan tibalah sudah mereka di kota Raja. Kala itu sudah lohor, 2 jam kemudian baru petang hari tiba. Malam nanti kita akan makan di rumah makan ternama di Tiang An. Betapalah girangnya Tiawing membuka pembicaraan dengan tertawa. Kau toh bukan anak kecil, mengapa begitu rakus hanya memikirkan makan enak saja sahut Hiksia dengan tertawa juga. Sudah tentu Hiksia tak tahu bahwa kegirangan Tiawing itu bukan disebabkan karena hendak makan enak melainkan karena dapat terlepas dari kejaran yak BWE. Ketika hampir tiba di Tiang An, Hiksia juga girang sekali hatinya. Baru ia hendak bergurau dengan Tiawing, tiba-tiba nona itu membentaknya keras, lekas putar kuda balik kembali. Hiksia terkejut melihat sikap Tiawing yang kelihatan gugup sekali itu. Pesat sekali lari kuda putih itu, untuk segera menghentikan dan memutar haluan tak mungkin dilakukan secara serentak. Kira-kira sepuluhan tombak jauhnya lagi, barulah Hiksia terkesiap kaget. Kiranya di sebelah depan sana tampak menghadang sebuah barisan pengemis. Mereka terdiri dari empat orang. Yang berdiri di tengah, Hiksia lantas mengenalnya sebagai Hong Keh Wigwat. Sebelah kirinya yakni pengemis yang agak muda adalah ketua Kei Pang yang baru Chok Cheng Yang. Sedang yang di sebelah kanan Wigwat adalah Jit Yang Lu. Tapi di sebelahnya lagi terdapat seorang pengemis tua yang Hiksia tak mengenalnya. Wilo Ciam Pua, aku justru hendak mencarimu. Tak nyana kita dapat berjumpa di sini, teriak Hiksia dengan kegirangan. Berbareng itu kuda Hiksia pun tiba di hadapan kelompok jago-jago dari Kei Pang. Tiba-tiba, Wigwat ngang-ngakan mulutnya. Serangkum arak menyembur keluar. Rupanya kuda putih itu tajam sekali perasaannya. Cepat ia meramkan matanya. Tapi sekalipun begitu, mukanya kena juga oleh semburan arak yang panas sekali. Kuda itu meringkik keras dan melonjak-lonjak seperti kuda binal. Seketika itu juga Tiau Ing terlempar ke tanah. Hiksia terkejut sekali. Cepat ia pun segera loncat turun dan lari menghampiri Wigwat. Serunya, Wilo Ciam Pua, harap jangan turun tangan. Aku hendak menyampaikan berita padamu, Wigwat menyambar lengan Hiksia dan seenaknya saja. Ia berkata, Siaw Toan, jangan gugup, ayo minum arak. Dulu ia membuka sumbat buli-buli araknya dan berkata pula, ini adalah arak simpanan 20 tahun yang lalu. Cobalah cium betapa wanginya. Hanya sayang buli-buliku merah. Tempo hari dirusakan Ceng-Ceng Ji. Buli-buli yang ini kualitetnya masih kalah. Coba buli-buliku merah itu masih, arak ini tentu lebih hebat lagi rasanya. Hiksia gugup dibuatnya, nanti saja minum arak masih tak terlambat. Pada saat itu Ceng-Ceng Yang dan Ji Tiang Lo sudah mengepung Tiau Ing dari muka belakang. Wajah nona itu menjadi pucat. Ia memandang pada Hiksia tapi tak berani buka suara. Tahan dulu, jangan turun tangan. Wilo-Ciam Pua, berita ini penting sekali, harapkah suka mendengarkan penuturanku lebih dulu. Wigwat si pengemis gila itu mengeliat lalu meneguk araknya. Kemudian tenang-tenang ia berkata, berita apa, ha? Penting sekalikah? Baiklah, kau boleh katakan. Hiksia cepat-cepat memberi keterangan, aku sudah tahu akan tempat beradanya Ciu Pangcu. Ia belum binasa tapi ditahan di sebuah tempat sukuki. Hanya nonasu ini yang tahu akan letak tempat itu. Meskipun dahulu nonasu ini berbuat sesuatu yang kurang baik terhadap Ciu Pangcu, tapi kali ini ia bersungguh hati hendak berunding dengan Kepang. Ia bersedia untuk melepaskan Ciu Pangcu, harap lo Ciam Pua sekalian jangan membuat susah dulu padanya. Kelopak Matuwi kuat berbeliak, ujarnya, mau berunding apa lagi? Apa yang hendak ia rundingkan padamu, aku tak tahu. Silahkan tanya sendiri padanya. Wilo Ciam Pua, Ciu Pangcu, hanya ia satu-satunya orang yang tahu tempat tahanan Ciu Pangcu itu, harap jangan turun tangan dulu. Hik siap perlu menegaskan hal itu sekali lagi karena dilihatnya saat itu Chok Cheng yang makin mendekati Tiao Ying. Sikapnya sudah menandakan hendak menyerang. Siautoan, ai, rupanya kau belum berkenalan dengan sutipku ini, nah, biar ku perkenalkan, Wigwat tertawa. Menunjuk pada pengemis tua yang berada di sisinya, berkatalah Wigwat, inilah sutipku yang bernama Ciu Ko dan inilah sute dari Gong Gongji yang bernama Tuan Hiksia. Ciu Ko tertawa, sudah lama ku dengar namamu. Selama aku tak berada, Chok Sute memberitahukan padaku kalau kau banyak sekali membantu pada partai kami. Hiksia tertegun. Diam-diam hatinya mengulangi nama Ciu Ko sampai beberapa kali. Sekonyong-konyong ia menjerit, astaga, kau ini Ciu Pangcu. Jadikah sudah bebas Ciu Ko tertawa, benar, Ciu Ko memang aku ini dan aku adalah Ciu Ko. Terima kasih atas kebaikanmu hendak menolong aku. Hiksia tercengang-cengang melongo. Kini barulah ia mengerti mengapa tadi Tiao Ying begitu gugup sekali suruh ia lekas-lekas putar haluan kudanya. Kiranya Ciu Ko sudah bebas, itu berarti bahwa modal Tiao Ying untuk berunding dengan kaum Kepang sudah lenyap. Atau lebih bagus lagi, dengan kesamplokan pada tokoh-tokoh Kepang saat itu, berarti Tiao Ying seperti ular cari pentung. Setelah mengucapkan terima kasihnya kepada Hiksia, wajah Ciu Ko berubah serius. Beralih memandang kepada Tiao Ying, berserulah ketua Kepang dengan geramnya, siluman perempuan, kau telah memikat muridku sehingga binasa. Selembar jiwaku yang tua ini, pun hampir melayang di tanganmu. Hari ini kau berhadapan dengan aku, apakah kau masih mengharap bisa lolos? Ciu Sute, lekas ringkus dia. Aku hendak mengadakan upacara sembahyangan untuk menyajikan dagingnya kepada arwah Uh Bun Jui. Mengapa Ciu Ko tiba-tiba sudah bebas dan berada di situ? Marilah kita mundur sejenak. Kiranya sewaktu Tiao Ying memberi perintah kepada budak kepercayaannya untuk memindahkan tempat tahanan Ciu Ko, Uh Bun Jui masih berada di tempat Su Tiao Gi. Uh Bun Jui seorang. Pemuda yang cerdas. Melihat Tiao Ying melarikan diri dengan Heksya secara begitu tergesa-gesa, ia duga nona itu tentu belum sempat membawa lari suhunya, Ciu Ko. Ia lantas gunakan akal, pura-pura menempel budak kepercayaan Tiao Ying itu. Dengan lagak lagunya yang merayu-rayu dapatlah ia memikat hati budak perempuan itu. Dasar Uh Bun Jui seorang pemuda cakap dan ganteng apalagi menjadi ketua Kepang, maka dalam waktu yang singkat saja dapatlah ia menjatuhkan hati budak itu dengan sebuah sumpah paduan kasih. Dalam keadaan begitu, tak ada alasan lagi bagi budak itu untuk tidak memberitahukan segala rahasia kepada Uh Bun Jui. Setelah mengetahui tempat tahanan suhunya dan mendapatkan obat penawar racun dari budak itu maka pada suatu malam ia diam-diam menyelunduk masuk ke dalam gua tahanan. Setelah membunuh beberapa penjaganya, akhirnya dapatlah ia membebaskan Ciu Ko. Karena rayuan ular cantik Su Tiao Ying, Uh Bun Jui menjadi sesat pikiran. Akibatnya ia telah mencelakai suhunya dan dirinya sendiri juga kehilangan segala galanya. Kedudukan Pang Chu gagal sebaliknya ia malah diusir dari Kepang. Kesudahannya, karena sudah tak berharga lagi, Tiao Ying telah membuangnya mentah-mentah. Nama hancur, badan binasa. Adakah dalam keadaan seperti itu ia masih ada muka melihat matahari lagi? Maka ia telah mengambil keputusan, setelah menolong suhunya ia segera akan membunuh diri. Dan Uh Bun Jui telah melaksanakan hal itu dengan konsekuen. Seperti diketahui pengaruh Kepang itu amat besar. Anak buahnya tersebar luas di mana-mana. Perjalanan Hiksia dengan Tiao Ying itu, Xiang Xiang sudah dapat diketahui oleh anak buah Kepang. Mereka gunakan burung darah pos untuk memberitahu pada pos-pos yang lain. Dengan secara beranting, dapatlah berita itu disampaikan pada Wigwat di Tiang An. Kebetulan pada saat itu Ciu Kuk pun sudah bebas dan tiba di Tiang An. Begitulah mereka segera siap menunggu kedatangan Hiksia di situ. Uh Bun Jui adalah murid kesayangan Ciu Kuk. Bahwa muridnya telah menderita kecemaran begitu hina, sudah tentu Ciu Kuk dendam sekali kepada Tiao Ying. Tapi dikarenakan luka beracun dalam tubuhnya masih belum sembuh sama sekali, Maka ia minta sutenya yaitu Ciu Kcheng Yang yang turun tangan. Sedang Hang Kehwi kuat mengingat tingkat kedudukannya yang lebih tinggi, tak mau turut meringkus Tiao Ying. Adalah ketika Hiksia masih terlongong-longong tak tahu apa yang harus dilakukan, di sana. Ciu Kcheng Yang sudah bertempur dengan Tiao Ying. Pedang pusaka milik Hiksia masih di tangan Tiao Ying. Karena terdesak, Tiao Ying keluarkan jurus-jurus yang ganas. Meskipun bagi Hiksia ilmu permainan pedang Tiao Ying itu masih belum tinggi sekali, Namun apa yang disaksikan pada saat itu, sungguh diluar dugaan Hiksia. Ia tak mengira kalau ilmu kepandayan Nona itu hebat, Kini barulah ia tahu kalau dulu Tiao Ying ternyata belum mau mengeluarkan seluruh kepandayannya. Melihat permainan pedang Tiao Ying lihai sekali, ketambahan pula menggunakan pokiam, Maka dalam dua tiga puluh jurus, Ciu Kcheng Yang belum dapat mengatasi. Malah Hang Kehwi kuat sendiri diam-diam merasa kagum dengan ilmu pedang Nona itu. Tapi bagaimanapun Ciu Kcheng Yang itu adalah jago utama dari murid Kehpang angkatan. Kedua, kepandayannya hanya kalah setingkat dengan Wigwat yang menjadi paman gurunya itu. Tapi dengan suhengnya yakni Ciu Kho, ia tetap menang unggul. Menurut penilaian, sebenarnya kepandayan jago Kehpang itu tak hanya setingkat lebih atas dari Tiao Ying. Lewat tiga puluh jurus kemudian, dapatlah sudah Ciu Kcheng Yang mempelajari gerak permainan lawannya. Segera permainan tongkatnya dirubah dari bertahan kini menjadi penyerang. Hang Leong Tiang Hoat atau ilmu tongkat menundukan naga, adalah ilmu kebanggaan partai Kehpang yang sakti. Apabila sudah dikembangkan, empat penjuru delapan angin diliputi oleh bayangan tongkat. Isi tidaknya serangannya sukar diduga-duga. Tampaknya menyerang dari sebelah timur, tiba-tiba datangnya serangan itu dari sebelah barat. Dan yang lebih mengagumkan, setiap pantulan ujung tongkat itu selalu mengarah jalan darah yang berbahaya. Ya, hanya dalam beberapa kejap saja, situasinya sudah terbalik. Kalau tadi Tiao Ying dapat menyerang dengan genasnya, kini ia hanya dapat bertahan diri. Bahkan bertahan saja rupanya makin susah karena permainannya makin kendor. Hiksia tetap melongo tak tahu apa yang harus diperbuat. Tiba-tiba kedengaran Tiao Ying menjerit aduh. Jalan darah kian kenghiat di bahunya kena ditutup ujung tongkat. Tubuh Tiao Ying hanya bergetar dua kali tapi tak sampai rubuh. Melihat itu Chiok Cheng yang agak terkejut. Hektometer, kiranya Buddha siluman ini mengenal ilmu menutup jalan darah. Nyata tak boleh dipandang ringan, diam-diam Chiok Cheng yang membatin. Ia pun segera mengganti kera permainannya dengan ilmu tongkat Chiong Chiuhuat atau tutukan dengan tenaga berat. Tari. Tongkatnya segera menimbulkan angin menderu-deru. Di tangan jago keipang, tongkat bambu berubah menjadi lebih dasyat dari tongkat besi atau baja. Ketika mendengar teriakan mengadu dari Tiao Ying tadi, hati Hektia serasa seperti ditutup oleh tongkat bambu Chiok Cheng yang tanpa dapat dikendalikan lagi, ia segera hendak memburu untuk mencegah Chiok Cheng yang. Tapi baru saja keinginannya itu timbul, dan belum lagi seng kaki sempat bergerak, tahu-tahu Iguat sudah menariknya erat-erat. Siaw To'an, kau bagaimana ini? Mengapa kau tak mau minum arak yang kuberikan dengan tertawa meringis pengemis gila Wigwat menegurnya? Hektia seperti semut di atas kuali panas, sahutnya, wilocian pual, nonasu ini, nonasu ini. Nonasu ini akrab sekali dengan kau, bukan Wigwat tertawa menukasnya. Merah padam Hektia dibuatnya. Tapi pada saat-saat seperti itu, ia tak dapat berbuat apa-apa kecuali mengakui dengan bersikap diam. Tiba-tiba Wigwat berubah keren, serius, To'an Hyantit. Kau seharusnya mengingat bahwa ayahmu itu seorang pendekar perwira. Budak Siluman itu adalah anak perempuan dari Su Su Bing. Dan adik perempuan dari Su Tiao Gi. Sepak terjang mereka tidak baik, mengapa kau galang gulung dengan dia? Budak Siluman itu telah mengadu dombakan partai Kekpang sehingga timbul perpecahan di kalangan kaum kami dan mencelakai Uhbun Jui sampai binasa. Coba bilang, layak tidak kami menghukumnya? Pikir punya pikir, Hektia memang merasa Tiao Ing yang bersalah. Sukar baginya untuk membela nona itu. Tiba-tiba Wigwat tertawa lagi, di dunia ini banyak sekali gadis yang cantik dan pintar. Kau suka yang mana, aku sanggup menjadi perantaranya. Tapi asal gadis pilihanmu itu golongan bulim. Ayahnya tentu mau memandang muka ku si pengemis tua ini. Benar Hektia dibuatnya meringis. Kedua telinganya menjadi merah dan ia paksakan juga untuk berkata, Wilociampua, aku bukannya mempunyai hubungan pribadi dengan nona Su ini. Wigwat tertawa gelak-gelak, apalagi tidak punya hubungan apa-apa, itu lebih baik. Duduklah dan minum arak, sebaiknya tak usah kau melihatinya. Sudah tentu Hektia tak dapat minum arak dengan tenteram. Walaupun ia anggap Su Tiao Ing yang salah, tapi setelah bergaul beberapa hari dengan nona itu, sedikit banyak ia mempunyai hubungan batin juga. Bagaimana ia disuruh berpeluk tangan melihat Su Tiao Ing diringkus dan dibuat sesaji sembahyangan? Pada saat itu Chok Cheng yang sudah dapat memberi tekanan. Tongkatnya makin lama makin gencar bagaikan petir menyambar-nyambar dan badai meneru-deru. Permainan pedang Tiao Ing sudah dibikin kocar-kacir, namun nona itu masih bertahan mati. Matian pantang menyerah. Menurut Gelagat, dalam beberapa jurus lagi, kalau tidak binasa di bawah hujan tongkat, sekurang-kurangnya nona itu tentu akan terluka. Melihat itu Hektia makin gugup, serunya, Wilo Ciam Pua, aku bersedia kau caci maki tapi ku mintakah suka mengampuni jiwanya. Siaw Toan, katamu kau tak punya hubungan pribadi dengannya, tapi mengapa kau mintakan ampun padanya? Kegelisahan Hektia telah membuat kepalanya mandi keringat, urat-uratnya berkernyotan. Tanpa menunggu Iguat selesai bicara, ia segera menukasnya, lepaskan ia dululah, untuk saat ini aku tak dapat menjelaskan. Aku lebih suka mewakilinya menerima hukuman, maukah? K. Pang merasa berhutang budi besar kepada Hektia. Bahwa anak muda itu sedemikian gelisahnya, walaupun heran tapi diam-diam Iguat menjadi ragu juga. Pikirnya, dengan memandang muka Hektia, mengampuni jiwa buddha siluman ini, rasanya juga tak keliwat keberatan. Tapi Iguat itu seorang pendendam dan pemberantas kejahatan. Berpuluh tahun ia memperjuangkan cita-citanya itu dengan gigih. Walaupun dalam hati ia tergerak juga dengan permintaan Hektia tadi, namun mulutnya masih tak mau berganti nada, ujarnya, tak dapat, buddha siluman itu biar bagaimana harus ditangkap. Kalau Hektia meneliti dengan kepala dingin, tentulah ia akan merasakan bahwa nada ucapan pengemisannya itu lebih lunak dari tadi. Wigwad hanya mengatakan ditangkap, bukannya menghendaki jiwa Tiao Ing. Tapi dalam saat-saat seperti ketika itu, mana Hektia dapat menggunakan otaknya yang terang? Dengan jurus Kihawwe Liao Tian atau mengacungkan api membakar langit, Chiok Cheng yang ancamkan ujung tongkatnya ke lengan Tiao Ing. Karena mengandalkan kelihayan pedangnya, Tiao Ing gunakan jurus Tiat Soheng Tiang atau rantai besi membentang di sungai, tongkat Chiok Cheng yang hendak dipapasnya. Tiba-tiba Chiok Cheng yang mementak supaya Tiao Ing lepaskan pedangnya. Ternyata dengan gunakan tenaga luekang menempel, Cheng yang lekatkan tongkatnya di batang pedang. Terang, sekali Cheng yang geliatkan tongkatnya terlepaslah pedang Tiao Ing ke tanah. Tapi Cheng yang tak berhasil menutup jalan darah nona itu melainkan hanya menusuk pecah lengan bajunya saja. Ho, mau lari kemana? Biar kupunahkan ilmu kepandayanmu dulu. Bentak ketua Kepang itu sembari angkat tangan kirinya untuk mencengkeram tulang pipahku di bahu Tiao Ing. Saat itu Hiksia sedang dipegangi Wigwat. Serta melihat keadaan Tiao Ing, serem tak Hiksia segera menerjang ke muka sehingga Wigwat sampai keseret beberapa langkah. Luekang yang diyakinkan Wigwat selama berpuluh tahun itu bukan olah-olah hebatnya. Diseret oleh Hiksia, seketika ia mengeluarkan reaksi. Cengkeramannya makin kuat hingga Hiksia pun tak dapat melangkah maju lebih jauh. Hiksia tahu dirinya sebagai angkatan muda, sudah tentu ia tak mau menggunakan kekerasan terhadap seorang Ciampua, angkatan tua. Dan andai kata ia menggunakan kekerasan, pun belum tentu segera dapat melepaskan diri. Loh Ciampua harap lepaskan. Tepat pada saat Hiksia menyerukan begitu, sekonyong-konyong terdengar seseorang berseru, tahan, jangan turun tangan dulu. Kata-kata yang pertama, kedengarannya jauh. Tapi ucapan yang terakhir kedengarannya sudah dekat, sehingga nadanya mengiang di telinga jago-jago kepang. Hebat benar lu wekang orang ini baru liguat membatin begitu, seekor kuda sudah melesat tiba. Saat itu jari telunjuk Ciok Ceng yang hampir menyentuh bahu Tiau Ing, tapi begitu mendengar. Nada suara orang itu, ia tertegun. Dan ketika kuda datang, ia menjadi lebih kaget pula demi melihat penunggangnya. Buru-buru ia tarik pulang tangannya dan berseru, Buo Tai Hiap, kau juga datang, kiranya penunggang kuda yang datang itu adalah Bos Sekiat. Bos Sekiat adalah ketua dari Perserikatan Penyamun atau Lok Lim Beng Cu, sudah tentu Ciok Ceng yang mau memandangnya. Di samping itu masih ada faktor lain, kaum kepang harus membayar budi padanya. Hal itu nanti akan pembaca ketahui belakangan. Namun dalam menuruti permintaan Sekiat itu, Diam-Diam Ceng yang merasa heran juga. Tanyanya, Buo Tai Hiap, apakah kau juga akan memintakan keringanan untuk budak siluman ini ke semuanya telah ku ketahui. Kedatanganku kemari ini memang justru hendak menyelesaikan urusan ini dengan Suhengmu, Sahut Sekiat. Setelah memberi hormat kepada Wigwat dan Ciukoh, berkatalah Sekiat lebih jauh, Nonasu. Itu telah menjerumuskan Ubunjui ke arah tindakan sesat mengkhianati partai, memenjarakan Ciukangcu dan memecah belah partai Kekpang sehingga hampir terjadi bentrokan di dalam partai. Memang tak dapat disalahkan kalau partai Kekpang akan memberasinya. Tapi dibalik tindakannya itu menurut pendapatku, adalah karena ia mempunyai rencana hendak berserikat dengan Kekpang guna melawan tentara negeri. Entah apakah dugaanku itu benar atau salah Tiawing terkesiap kaget, pikirnya, hebat benar anak muda ini. Dia belum kenal padaku tapi dapat mengetahui isi hatiku. Jawab Ciukoh, hal itu, Ubunjui pun pernah mengatakan padaku. Kekpang tak mau membanggakan diri dengan nama Hiapdi, menjalankan kebenaran, tapi pun tak mau bertindak sembarangan sebagai kaum perampok. Bagaimana kami dapat kerjasama dengan penghianat-penghianat yang mencelakakan negara dan menindas rakyat? Dan kami bangsa pengemis hanya menginginkan adanya tempat di mana kami dapat meminta nasi, masakan kami berani memimpikan hendak menduduki tahta singgah sana. Tertawalah sekiat, dunia ini memang kotor, yang mempunyai moral dia berhak hidup. Siapapun dapat menjadi raja. Pengemis menjadi raja, pun bukan suatu hal yang ajaib. Hanya, setiap orang mempunyai cita-cita sendiri. Bahwa Ciu Pangcu tak menghasratkan singgah sana kerajaan, baiklah, jangan kita ungkat lagi hal itu. Tapi dengan begitu, walaupun nonasu itu telah bersalah memenjarakan Ciu Pangcu, namun sekali-kali tak bermaksud mengambil jiwa Ciu Pangcu. Entah dalam hal ini apakah Ciu Pangcu sudi berlapang dada memberi ampun jiwanya? Ciu Komernung diam. Sekiat beralih tanya kepada Hiksia, kabarnya karena hendak menolong kau, nonasu telah membelakangi engkaunya, bemarkah itu? Kiranya Bito Ako juga tahu sahut Hiksia. Bagaimana kau perlu minta tolong padanya, apakah dengan kepandayanmu kau kena ditawan engkaunya? Tanya Wigwat dengan keheranan. Dalam hal ini, sebenarnya ialah yang lebih dulu bersalah padaku yaitu menangkap aku, tapi kemudian melepaskan lagi. Tapi aku tetap berterima kasih padanya, kata Hiksia dengan sungguh-sungguh. Kemudian ia menuturkan pengalamannya. Kini baru mengertilah Wigwat mengapa Hiksia sampai mintakan ampun untuk Tiao Ing. Kalau begitu meskipun ia putri Susu Bing dan adik perempuan Su Tiao Gi, tapi sepak terjang nonasu itu berlainan dengan ayah dan kakaknya. Tahu kesesatan segera berubah, itulah baik. Sekali. Adalah karena mengingat ia sudah kembali ke jalan lurus, maka barulah aku memeranikan diri untuk mintakan ampun pada Ciu Pangcu. Entah apakah Ciu Pangcu Sudi memberi muka padaku? Ciu kau menghela nafas, ujarnya, ya, 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 adalah muridku itu sendiri yang lemah imannya hingga tersesat. Kata peribahasa setiap benda itu baru timbul ulatnya apabila dalam benda itu sudah rusak sendiri. Sebenarnya tak dapat mempersalahkan siapa-siapa dan aku pun juga tak berferniat membalaskan sakit hatinya. Botai Hiap, jiwaku ini adalah kau yang merebut kembali, bagaimana kau dapat menolak permintaanmu? Baiklah, biarlah selembar jiwaku ini asal nonasu itu tak mengganggu aku, aku pun tak mau mengganggunya juga. Mengapa Ciu kau mengatakan berhutang jiwa pada sekiat? Kiranya di situ memang terselip sebuah kisah. Adalah pada saat Ciu kau dilepaskan oleh Uh Bun Jui, ternyata ia jatuh lagi di tangan seorang musuh yang lebih ganas. Musuh itu bukan lain adalah Cheng Cheng Ji. Siasat su tiau ing merayu Uh Bun Jui supaya mengkhianati suhunya, Cheng Cheng Ji pun ikut serta merancangkannya. Bahkan dialah yang tampil untuk membantu Uh Bun Jui merebut kedudukan Pangcu dari Kepang. Sudah tentu ia bukan sungguh-sungguh sayang kepada Uh Bun Jui, melainkan ada maksud tersendiri, yakni serupa dengan Tiau Ing, menggunakan Uh Bun Jui untuk menguasai Kepang. Tetapi ketika tiba pada persoalan diri Ciu Kho, ia tak sependapat dengan Tiau Ing. Cheng Cheng Ji mengusulkan supaya Tiau Kho dibunuh saja agar jangan sampai menimbulkan bahaya di kemudian hari. Sebaliknya Tiau Ing tidak setuju, begitu pun Uh Bun Jui berkeras mempertahankan suhunya jangan dibunuh. Oleh karena masih membutuhkan tenaga kedua orang itu, maka untuk sementara Cheng Cheng Ji terpaksa menurut. Ketika tiba saatnya Tiau Ing melarikan diri dengan Heksya, ingatan Cheng Cheng Ji timbul kembali. Ia lebih pandai dari Uh Bun Jui, apa yang Uh Bun Jui pikirkan, sudah tentu ia pun dapat memikirkannya juga. Ia yakin Tiau Ing tentu tak sempat membawa pergi Ciu Kho. Siasat Uh Bun Jui untuk merayu budak kepercayaan Tiau Ing, tak luput dari perhatian Cheng Cheng Ji. Memang, Cheng Cheng Ji sudah menaruh kecurigaan pada Uh Bun Jui, maka ia selalu mengawasi gerak-gerik anak muda itu. Inilah tepat seperti apa yang dikatakan oleh sebuah petpatah belalang menangkap jengkerik, burung gereja sudah siap di belakangnya. Uh Bun Jui hendak menjalankan siasat merayu, tapi di luar tahunya, Cheng Cheng Ji juga diam-diam mengintainya. Begitulah setelah mengetahui tempat tahanan suhunya, diam-diam Uh Bun Jui segera menyelingap ke sana. Dengan cepat lenyapnya anak muda itu diketahui Cheng Cheng Ji. Ia segera mengompes, minta keterangan paksa, pada si budak perempuan, siapa karena takut akan ancaman-ancaman segera memberitahukan letak tempat tahanan Ciu Kho. Sehabis membebaskan suhunya dan memberikan obat penawar, Uh Bun Jui lalu menghabisi jiwanya sendiri, anak muda itu hendak menebus dosa selaku tanda kesetiaannya, tapi ia tak menduga bahwa racun di tubuh suhunya itu sedemikian hebatnya. Meskipun sudah minum obat penawar namun tak dapat seketika sembuh. Jangankan kepandainya, sedang tenaganya saja masih belum normal. Saat itu sebenarnya Ciu Kho masih membutuhkan perlindungan tapi sayang, Uh Bun Jui sudah keburu-bunuh diri. Betapa kedukaan Ciu Kho dapatlah dibayangkan. Baru saja ia selesai mengubur muridnya, Cheng Cheng Ji pun muncul. Ciu Kho mengambil putusan untuk adu jiwa. Ia gigit lidahnya sendiri agar dapat menghimpun seluruh tenaganya, kemudian dengan pukulan Tian Mo Chia Teto Ahwa Tia hantam Cheng Cheng Ji. Sekuat-kuatnya. Benar Cheng Cheng Ji lumpuh separuh tenaganya, tapi ia dapat menghantam kaki Ciu Kho sampai patah. Dengan marahnya Cheng Cheng Ji segera akan menghabisi jiwa ketua Kepang itu, tep di luar dugaan bos sekiat kebetulan lewat di situ. Karena tenaganya sudah berkurang, dengan mudah dapatlah sekiat menghalau lawan pergi. Sekiat mengobati kaki Ciu Kho dan malah mengantarkannya sampai 300 li jauhnya. Setelah menyerahkan ketua Kepang itu pada seorang pemimpin cabang setempat, barulah sekiat minta diri. Bahwa sekiat yang pernah melepas budi sedemikian besarnya, telah mintakan ampun untuk Tiao Ying, sudah tentu Ciu Kho sungkan menolaknya. Tapi baru sekiat hendak mengajukan permintaan itu lagi kepada Wigwat, jago itu cepat mendahulunya, Buo Tai Hiap, sudahlah, jangan membuat kami sekalian menjadi sungkan. Jawaban itu cukup membuat sekiat peringlisan. Wilo Ciam Pual, aku rela menerima damperatan dan tetap mintakan ampun padamu, buru-buru. Hiksia berseru. Pengemis tua itu gelengkan kepala, sahutnya, percuma saja kau minta ampun padaku. Perangai si pengemis tua ini buruk dan keras. Aku tak punya sana kadang, tak kenal budi kecintaan. Tiba-tiba Tiao Ying angkat pedangnya dan berseru, ah, tak usah kalian mintakan ampun aku. Bagus, pengemis tua, karena kau tak mau melepaskan aku, mari majulah. Wigwat meneguk lagi buli-buli araknya. Setelah itu dengan tenang ia menjawab, apakah kau menantang aku? Uh, masakan seorang budak perempuan seperti macamu pantas menjadi lawanku? Ia tertawa dan semihurkan arak dari mulutnya, serunya, si pengemis tua itu tak kenal budi kecintaan tapi tahu memandang muka orang. Sebenarnya dosamu itu harus dihukum. Kalau aku sampai membunuhmu, rasanya cukup pantas juga. Tapi Cheng Cheng Ji sekarang bukan kawan sehaluanmu, kau kini menjadi sebatang kera. Kalau kubunuh kau pun tak ada orang yang tahu, tak. Ada orang yang bakal menuduh aku orang tua menghina orang muda. Ah, tidak, tidak, pengemis tua mana mau menghilangkan muka orang? Aku lebih suka tak membunuhmu. Kembali ia meneguk arak dan tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya pengemis tua itu bukannya tak mau bermurah hati tetapi memang ia sengaja hendak mengocok hati sekiat dan hiksia supaya gelisah. Sebagai pengemis tua yang berwata aneh, ia tak mau mentah-mentah memberi. Ampun tanpa mengemukakan alasan yang teguh. Dan alasannya tadi memang tepat. Kini Tiao Ing menjadi sebatang kera dan karena dapat membebaskan diri dari pengaruh engkohnya dan kawan-kawan yang jahat, maka pengemis tua itu tak menganggapnya lagi sebagai musuh. Wigwat digelari sebagai pengemis gila dan memang tindakan dan ucapannya sukar diduga, tampaknya gila tapi tidak gila. Adalah nonasu itu memang cerdas karena dapat mengetahui perangai pengemis tua itu, pikir hiksia. Hai, ilmu pedangmu sungguh istimewa, budak perempuan. Siapakah suhumu tanya Wigwat? Tiao Ing tertawa, untung kau tak bunuh aku, coba kau berbuat begitu, kau tentu bakal merasakan kelihayan suhuku. Jika ingin mengetahui siapa suhuku itu, silahkan tanya pada Gong Gong Ji. Bah, sekalipun kau tak mau bilang masakan aku tak tahu. Suhumu tentulah itu Shin Chikoh yang bergelar buce yang kiam. Tiao Ing terbeliak kaget, pikirnya, kurang ajar, lihai sekali pengemis tua ini. Mengapa ia kenalkan corak permainan suhu? Dengan melihat beberapa jurus permainanku saja, ia segera mengetahui nama suhu. Serentak menyahutlah ia dingin-dingin, pengemis tua, kalau sudah tahu nama suhuku, ya sudah. Beliau lebih tak kenal kasihan dari kau. Jika kau bunuh aku, apakah kau kira beliau akan mengampuni jiwamu? Wigwat terbahak-bahak, budak perempuan, sudah berapa tahunkah kau ikut pada suhumu? Ia bergelar buce yang kiam, tapi hati nuraninya berbudi tak berbudi, tentang hal itu kau pun tak usah mengetahui. Pengemis tua ini tak takut ia akan membunuh aku, tapi kuatir ia nanti akan minta tolong padaku. Buceng kiam artinya pedang tak berperasaan. Apa? Beliau akan minta tolong padamu teriak Tiao Ing. Wigwat tetap tertawa, betul, ia akan minta aku menjadi comblang, apakah itu bukannya minta tolong? Nggak coba lo bentak Tiao Ing dengan jemuh. Wigwat semakin terpingkal-pingkal, percaya atau tidak, terserah padamu. Pengemis tua juga tak suka membuka rahasia pribadi seorang guru di depan muridnya. Baiklah, Ciu Sutit, ayo kita pergi. Kalau terus bicara, mungkin orang akan memaki aku si pengemis tua ini tak senonoh, kerut wajah dan sikap si pengemis gila yang sesaat garang dan sesaat riang peramah itu. Membuat Su Tiao Ing meringis. Karena sudah dikenal sebagai pengemis kegila-gilaan, maka orang pun tak heran akan gerak-gerik Wigwat yang aneh itu. Pengemis tua ini lihai benar. Ucapannya pun bukannya seperti orang gila. Apakah ia benar-benar mengetahui rahasia pribadi suhu di Amdiam Tiao Ing membatin? Seperginya tokoh-tokoh Kepang, maka berhadapanlah kini Hiksia dengan sekiat. Teringat akan tiat molek, Hiksia segera menanyakan, Boto aku, mengapa kau kebetulan sekali datang kemari? Tiato aku apakah datang juga? Sekia tertawa, bukannya secara kebetulan, memang aku sengaja menunggu kedatangan kalian di sini. Piao Komu itu seorang sahabat lama dari Chin Siang. Dalam pertemuan para ksatria yang diselenggarakan oleh Chin Siang itu, sudah tentu Piao Komu datang, tapi karena masih ada sedikit urusan jadi ia agak lambat. Mungkin paling lambat besok lusa ia tentu sudah tiba kemari, ia masih melanjutkan kata-katanya pula, aku bersama Kim Kiam Cheng Long Toh Peng dan kawan-kawan, sudah datang lebih dulu beberapa hari di Tiang An. Baru beberapa hari ini aku mengikat persahabaran dengan Ciu Ko, karena informasi, berita, di kalangan Kepang itu cepat. Sekali dilaksanakan, maka aku pun mengetahui semuanya. Siang-siang aku sudah tahu kalau kau bersama Nonasu akan tiba di kemari hari ini, tahu pula aku bahwa Kepang hendak menangkap Nonasu. Oleh karena di dalam Kepang cabang Tiang An banyak sekali orangnya, maka aku pun tak leluasa mencegah mereka. Maka aku terpaksa memburu kemari. Kini barulah Hiksia mengerti duduk persoalannya. Diam-diam ia merasa heran, Bu Sekiat tak kenal dengan Tiao Ing. Sekiat tahu kalau Tiao Ing puteri dari Susu Bing, tapi Sekiat tak menganggapnya sebagai perempuan jahat. Ini saja sudah sukar terjadi. Apalagi Sekiat masih mau berusaha untuk menolong Nona itu, sungguh luar biasa sekali. Apakah kesemuanya itu demi untuk kepentinganku? Setelah bahaya lewat, barulah saat itu Tiao Ing tampil ke muka. Tapi anehnya ia bukan mengaturkan terima kasih kepada Sekiat, tapi hanya mengunjukkan jempol tangannya berseru, Bu Tai Hiap, kau sungguh berdada lapang sekali, suka bekerja tanpa memikirkan jasa, kemana-mana kau selalu mendamaikan pertengkaran. Benar-benar tak kecewa menjadi seorang pemimpin Lokling. Sekiat tertawa, konon kabarnya anak buah dari engkohmu amat patuh padamu. Setelah kalian menderita kekalahan, kabarnya juga kau yang mengatur sehingga tak sampai seluruh anak pasukanmu ludas. Nona Su, kau juga seorang pendekar wanita. Tiao Ing balas tertawa, kiranya kau amat perhatikan urusanku. Tapi kabar yang kau dengar itu terlampau menyanjung diriku, aku tak mempunyai kecakapan sedemikian besarnya. Adalah karena aku berbeda dengan anak gadis pada umum nih yang suka bersolek saja, maka engkohku merasa jengkel padaku. Oh, ku kira pelarianmu itu disebabkan Hiksya, ternyata kalian kakak beradik itu memang sudah punya perselisihan, kata Sekiat. Hiksya merah mukanya, serunya, baik perangai maupun tindakan Nona Su itu berlainan dengan engkohnya. Mereka saudara lain ibu. Engkohnya membunuh ayahnya dan bersimaharaja lelah sewenang-wenang, memang siang-siang Nona Su sudah tak puas. Sekiat mengangguk, oh, kiranya begitu, matanya beralih kepada Tiao Ing, seperti ada sesuatu yang dipikirkan. Kata Tiao Ing, budi besar tak dibalas dengan ucapan terima kasih saja. Bobengcu, elak apabila kau memerlukan tenagaku, silahkan memberi perintah. Apa yang kau kehendaki, asal tenagaku mampu, tentu akan ku kerjakan, habis berkata dengan tertawa tajam ia melirik kepada Sekiat. Pikir Hiksya, kata-kata Tiao Ing tak keruan junturungannya. Di satu pihak menyatakan, bersedia melakukan segala perintah Sekiat. Hektometer, orang macam apakah boto aku itu, masakan ia sudi menerima segala pemberianmu. Memang kalau Suhengku yang mengatakan itu masih dapat dimengerti, tapi kau, Hai Tiao Ing, mana kau mampu menandingi ilmu tangan kosong yang istimewa dari Suhengku. Tapi di luar persangkaan Heksya, ternyata reaksi Sekiat itu tak terduga-duga. Sedikitpun ia, Sekiat, tak mengunjuk rasa kurang senang mendengar ucapan Tiao Ing itu, bahkan sebaliknya malah berseri girang dan tersenyum simpul, kalau begitu, lebih dulu aku mengaturkan terima. Kasih kepada Nona. Begitulah percakapan dari Tiao Ing dan Sekiat itu tampaknya seperti sepasang muda-mudi yang sudah rapat hubungannya dan serasi pendiriannya. Bahwa Heksya terasing di pojok, rupanya Tiao Ing mengerti juga. Tiba-tiba ia hentikan bicaranya dengan Sekiat dan menghampiri ke muka Heksya. Menyerahkan kembali pokiam Heksya, berkatalah ia, terima kasih atas bantuanmu selama di perjalanan. Ku tahu kau tak suka padaku, tapi aku tetap berterima kasih kepadamu, rupanya ucapan Tiao Ing keluar dari lubuk hati yang sesungguhnya karena nadanya agak gemetar. Sebagai reaksi secara spontan, serempak, Heksya pun merasa sedikit rawan dengan perpisahan itu. Setelah menyambuti pokiam, ia berkata, urusan kekpang sudah selesai, apakah kau tak perlu kuantar sampai ke tiangan? Banyak sekali yang tengah direka dalam pikiran Tiao Ing. Mendengar pertanyaan Heksya itu, ia tertegun. Belum sempat ia memberi penyahutan, Sekiat sudah mendahului bertanya, oh, kiranya Nonasu juga akan menghadiri Eng Hyong Tai Hwe. Tiao Ing tenangkan pikirannya dan tertawa, ah, masakan aku layak menghadiri pertemuan Eng Hyong, ksatia, itu. Di kolong langit ini hanya kalian, kau dan Tiat Molek, yang pantas disebut ksatria. Hanya karena urusan dengan kekpanglah maka aku sampai datang kemari. Memang aku boleh tak usah melanjutkan perjalanan ke tiangan, tapi karena Toh sudah tiba di sini dan sudah dekat dengan tiangan, serem tak timbulah hasratku untuk menyaksikan ramai-ramai, Nonasu, kau adalah pendekar kaum wanita, mengapa begitu merendah? Tapi kau hanya seorang diri, rasanya tentu kurang leluasa. Kurasa lebih baik kau pergi bersama-sama kita saja. Di tiangan kita mempunyai sarang, istilah kaum loklim untuk suatu tempat rahasia. Tempatnya besar sekali, ada kamar-kamar untuk wanita. Kurasa kau tentu leluasa menetap di sana, kata Sekiat. Hiksya, apakah kau tak jemul pada ku tanya Tiao Ing? Dalam hal ini boto aku yang menjadi tuan rumah. Aku dan kau hanya sebagai tetamu saja, sahut Hiksya. Tiao Ing tertawa, Bobengcu, kau tahu bahwa selama dalam perjalanan, ya, Hiksya, selalu berusaha menghindarkan diri dari aku, mungkin takut kalau ku jirat kakinya. Untung sekarang kau yang mengundang, kalau tidak, aku tentu tak berani bersama-sama dia lagi. Oh, mungkin ia berusaha menjunjung Tata Susila. Padahal pergaulan pria wanita kaum. Persilatan itu bebas dari segala ikatan adat, kata Sekiat. Ia lantas berpaling memandang Hiksya, Tiao Komu Tiat Molek memperhatikan sekali hubunganmu dengan Noonasu yang satunya. Bagaimana, apakah sudah menemukannya? Lalu ia menerangkan kepada Tiao Ing, Ah, kebetulan sekali calon istri Hiksya itu tunggal si dengan kau. Sejak lahir mereka sudah dipasangkan. Tiao Ing sudah tahu bahwa Hiksya mempunyai seorang kawan wanita Shisu, tapi bahwasannya Noonasu itu ternyata bakal istri Hiksya, baru sekarang Tiao Ing mengetahuinya. Tiao Ing dan Hiksya sama-sama gelisah. Hanya saja kegelisahan mereka itu berbeda. Kalau Tiao Ing gelisah bahwa ternyata Hiksya sudah punya bakal kawan hidup, adalah Hiksya resah karena menduga yak BWE itu sekarang sudah punya pilihan pemuda lain. Tapi Hiksya tak mengutarakan hal itu kepada Sekiat. Ya, memang aneh sekali. Secara kebetulan semalam aku mendapatkannya di hotel, sayang tak sempat menjumpainya. Oh, ya, Noonasib bersama-sama dengan ia, kata Hiksya pula. Ia tuturkan apa yang telah terjadi semalam. Hanya kecurigaannya terhadap yak BWE, tak diceritakannya. Tak perlu kau gelisah. Asal mereka berdua ketianan, masa kan tak dapat diketahui jejaknya? Di tiianan kita mempunyai banyak kawan, kata Sekiat. Hiksya tahu kalau Sekiat menghiburnya, tapi anehnya Sekiat itu sepatah pun tak mengucapkan tentang diri Innio. Hubungan Sekiat, Innio berlainan dengan Hiksya, yak BWE. Kedua anak muda yang tersebut duluan itu bukan saja belum bertunangan, pun ikatan kasih mereka belum positif. Karena Hiksya tak suka usil dan belum kenal dengan Innio, dan karena Sekiat tak mengatakan apa-apa, maka ia pun sungkan untuk menanyakannya. Begitulah sambil berjalan sambil bercakap-cakap, tibalah mereka di jalan besar. Di situ, tertawalah Sekiat bertanya, Hiksya, kau mau membonceng aku atau tetap bersama dengan Noonasu? Kemerah-merahanlah wajah Hiksya, sahutnya, tiangan sudah tak berapa jauh, tinggal dua tiga puluh li saja. Biarlah aku lari saja. Sekiat terhitung lebih tua dari Hiksya, maka tanpa sungkan lagi ia lantas berkuda bersama-sama Tiawing, sedang Hiksya mengikutinya dari belakang dengan berjalan kaki. Kalau Sekiat dan Tiawing bercakap-cakap dengan riang gembira, adalah Hiksya berdiam diri menggigit jari saja. Pikirannya melayang-layang pada yak BWE. Hari pertandingan masih kurang dari dua hari. Walaupun Jin Syang telah menyatakan dalam pengumumannya bahwa jago-jago yang ikut dalam pertandingan itu takkan diusut asal-usulnya, tapi dikarenakan Hiksya itu merupakan seorang buronan penting yang merampas kuda pemerintah, sedang Tiawing adalah adik dari pemberontak Sutiowgi, maka keduanya pun termasuk golongan buronan kelas berat. Benar Hiksya itu bukan seorang pemberontak seperti kedua saudara Su, tapi karena ia pernah merampas barang antaran untuk Tian Seng Su kemudian mengadu biru di gedung Chiatu Su, maka ia merupakan seorang gembong penyamun. Mengetahui tentang riwayat anak muda itu, setibanya di Tiang An, Sekiat menasehati agar Hiksya jangan sembarangan keluar rumah. Rupanya Tiawing mengindahkan nasihat Sekiat itu. Setibanya disarang, jangankan keluar rumah sedang keluar ke halaman luar saja, ia tak mau. Ia tetap menyekap diri di dalam kamarnya saja. Sebaliknya Hiksya tak berutah mengalami tahanan semacam itu. Meskipun Sekiat telah menjanjikan akan menyuruh orang untuk menyirapi jejak yak BWE, namun Hiksya tetap belum tentram hatinya. Pada hari kedua, ia tak dapat menahan diri lagi dan keluar untuk mencari berita. Memang dalam hati anak muda itu terbit perbantahan sendiri. Ia tak berani mengharap untuk berbaik kembali dengan yak BWE, namun suara hatinya memaksanya supaya ia menemui Nona itu lagi. Sekalipun hanya melihat saja, bahkan mendengar beritanya saja, puaslah sudah rasa hatinya. Sebagai kota raja, Tiang'an itu amatlah luasnya. Luasnya tak kurang dari puluhan li. Mempunyai sembilan jalan raya dan enam buah distrik. Penduduknya penuh sesat. Untuk mencari seseorang di kota Tiang'an, adalah seperti mencari jarum di dalam laut. Namun dengan untung-untungan Hiksya ayunkan langkahnya mencari kemana-mana, tiap saat ia selalu memperhatikan orang yang dijumpainya di jalanan, manakala orang itu mempunyai ciri-ciri sebagai kaum. Persilatan. Tak sengaja ia telah tiba di muka sebuah lapangan. Orang berjejal-jejal mengerumuni, genderang berbunyi riuh rendah. Sebuah bendera besar, terpanjang di tengahnya, berkibar-kibar tertiup angin. Ternyata lapangan luas itu adalah tempat pertandingan silat, di mana seorang persilatan tengah menjajakan kepandainya untuk mencari uang. Memang hal itu sudah lazim. Terdapat di dunia persilatan. Memang ada yang khusus mengadakan demonstrasi kepandain silat sambil menjual obat-obatan, tapi ada juga yang dilakukan oleh seorang persilatan apabila ia keputusan uang di jalanan. Hiksia tak begitu menaruh perhatian. Tiba-tiba terdengar percakapan dari beberapa penonton yang berada di sebelahnya. Kata salah seorang, A.I., mungkin sekali ini lain dari yang lain. Seorang nona hendak membuka adu pertandingan silat untuk mencari jodoh. Kata kawannya, untuk pertandingan Eng Hiong Tai Hwe besok pagi itu, rakyat tentu tak dapat masuk kemari. Tapi dengan adanya beberapa pertandingan sekarang ini, rasanya dapat menjadi obat pelipur kecele. Seluruh ahli di kolong jagad berkumpul di kota raja ini. Menggunakan kesempatan itu buat cari jodoh memang jalan paling tepat. Tapi entahlah, cantik tidak barang hadiahnya itu, ia menyeletuk kawannya yang lain. Tertawa seorang pula, Perlu apa sih kau ngiler? Kau toh tak mengerti silat, sekalipun nona itu secantik bunga, kau pun tak ada harapan menyuntinya. Perlu apa kau pusingkan ia cantik atau tidak? Sebaliknya yang kupikirkan, bagaimanakan kepandaian silat nona itu. Jika begitu keluar dalam beberapa gebrak saja sudah rubuh, bukankah akan mengurangi kesenangan tontonan ini? Yang pertama kali membuka mulut tadi, berkata pula, dengan berani membuka pertandingan sehari di muka pertandingan Eng Hyong Tai Hwe ini, tentulah nona itu tidak rendah kepandainya. Ketika Heksya mendongak, dilihatnya memang pada bendera itu terdapat empat buah huruf. Yang berbunyi mencari jodoh dengan bertanding. Pikirnya, seorang nona yang betul-betul berisi, tentu tak sudi membuka pertandingan cari jodoh semacam begini. Mungkin hanya bangsa nona persilatan yang tengah keputusan bekal, untuk mencari tempat meneduh ia lantas mencari jodoh. Tapi, iseng-iseng menonton juga tak apalah. Di tengah lapangan itu terdapat seorang gadis dan seorang lelaki tua. Rupanya mereka itu ayah dan anak. Potongan muka gadis itu menarik juga. Pada saat Heksya datang tadi, rupanya kata. Kata pembukaan telah diucapkan oleh orang tua itu. Dan ada seorang berseru tanya, jadi tua muda, buru bagus, asal dapat mengalahkan anak perempuan mulantes boleh mengawininya? Benar, tapi hanya ada kecualiannya, ialah orang yang sudah beristeri tak boleh turut dalam pertandingan ini, sahupak tua. Bagus, aku baru berumur 30, belum beristeri. Aku mau mencoba belum habis pak. Tua memberi keterangan, seorang lelaki berteriak menukasnya. Dia seorang lelaki bermuka berwok, suaranya keras seperti guntur. Malah begitu tiba di tengah gelanggang, si berwok itu sudah lantas mengacungkan sepasang tinjunya dan berseru, calon istri. Jika aku sampai terlalu keras memukulmu, kau harus lekas-lekas kasih tahu, ya? Silahkan memukul dengan sekuat-kuatnya, ku kuatir kau tak dapat memukulku, sahut si nona. Tanpa banyak bicara, si berwok lantas sayunkan tinjunya, tapi dengan lincah dapatlah nona itu menghindarinya. Malah dengan gaya gerakan tubuh yang lemah gemulai, nona itu berputar dan sekali tangannya menyambar ke lambung, rubuhlah si berwok itu. Gegap gempita para penonton bertampik sorak karena gelinya. Nona itu lihai juga, bukan seperti nona penjajah silat yang kebanyakan. Gerakan kakinya entah dari aliran partai mana itu. Aku seperti pernah melihat gerakan semacam itu, tapi di mana, ya? Baiklah, ku lihat lagi barang sekali dua jurus, pikir Heksya. Si berwok merangkak bangun dan berseru, lihai benar, aku tak berani lagi mengambilmu sebagai istri. Baru ia tinggalkan lapangan, seorang lain sudah tampil ke muka lagi. Dengan tertawa gelak-gelak, orang itu berseru, aku sih tak takut mempunyai istri galak. Ayo, jadi istriku sajalah, rupanya ada seorang penonton yang kenal dengan orang yang masuk ke tengah gelanggang itu. Berkatalah penonton itu, ini kan Siong Suhau yang membuka rumah perguruan di pintu selatan sana. Ilmu silatnya tong tikun hebat sekali. Kali ini pertandingan tentu ramai benar. Saat itu kedengaran si nona berkata, jika bisa menangkan aku, nanti baru bicara lagi. Orang Siong agak membungkuk ke bawah lalu tiba-tiba loncat menerjang dengan serasang tangannya. Gayanya mirip benar dengan kera. Tapi bagaimana serunya ia menyerang, dalam sepuluh jurus saja ia pun kena disengkelit oleh si nona sampai jatuh terlentang. Kini, mulailah tertarik perhatian Heksia. Tapi perhatiannya itu bukan karena mengagumi kepandaian si nona, melainkan aliran ilmu silat nona itu. Kalau kepandaian si nona, tetap Heksia pandang enteng. Yang Heksia herankan ialah gaya ilmu silat nona itu tak sama dengan cabang persilatan yang manapun di dunia Tiong Goan. Walaupun pertandingan itu diperuntukkan cari. Jodoh hingga tak perlu sampai harus ada yang binasa, tetapi nona itu selalu menggunakan jurus-jurus yang ganas, seolah-olah hal itu sudah menjadi kebiasaannya. Hanya saja jelas kelihatan oleh Heksia, setiap kali menghantam, nona itu hanya menggunakan satu atau dua bagian tenaganya saja. Itulah sebabnya maka guru silat Shishong tadi, hanya tersengkelit jatuh tapi tak sampai terluka berat. Diam-diam timbulah pertanyaan dalam hati Heksia, murid siapakah ia itu? Mengapa makin ku perhatikan, permainannya silat itu makin serupa dengan apa yang pernah kulihatnya? Baru ia berpikir begitu, ada pula seorang yang tampil ke tengah gelanggang. Ia seorang sastrawan yang berumur lebih kurang 30 tahun. Dengan menggoyang-goyangkan kipasnya, bergayalah sastrawan itu dengan tutur bahasanya yang sopan santun, Siaw Seng, Hamba, Kim. Cheng Ho hendak mohon pengajaran barang beberapa jurus kepada nona. Anakku, hati-hatilah. Chuan ini adalah putra Kim Tinggak, pemimpin dari gabungan kantor Piao Kiok, pengangkutan barang, di tiangan yang terdiri dari 13 buah Piao Kiok, kata si pak tua. Memperingatkan gadisnya. Kemudian ia mintakan kelonggaran kepada si pemuda itu, mohon Truong suka memberi kemurahan hati. Kim Cheng Ho agak terkesiap, ah, taknya napak tua itu tahu tentang diriku, memang ia adalah putra tunggal dari Kim Tinggak. Karena keliwat menyayang akan putranya, maka meskipun Cheng Ho telah diberi ilmu kepandayan warisan keluarga Kim dan umurnya pun sudah hampir 30, tapi selama ini belum pernah ditugaskan untuk mengawal barang antaran. Mengapa kali ini Cheng Ho mau unjuk diri adalah karena tergerak hatinya melihat para si nona yang cantik. Di samping itu ia pun ingin juga untuk mengukur kepandayannya sendiri yang selama itu belum pernah digunakan. Kim Tinggak termasyur dan menggetarkan dunia persilatan. Cheng Ho tahu semua orang jari kepada Seng Ayah, maka meskipun Cheng Ho itu sendiri belum pernah mengawal apa-apa, tapi semua piausu, jago silat yang ditugaskan mengawal barang, sama mengindahkan padanya. Hal ini menyebabkan timbulnya kecongkakan Cheng Ho. Ia merasa telah mewarisi seluah kepandayan Seng Ayah, maka kalau ayahnya tak ada yang dapat menandingi, ia anggap ia pun begitu juga. Siapa tahu bahwa di atas langit itu masih ada langit, orang yang pandai masih ada yang melebih pandai lagi. Adanya Kim Tinggak selalu sukses dalam perusahaannya itu, bukan disebabkan karena ia itu lihai tiada lawannya, tetapi karena supel dan luasnya pergaulannya dalam dunia persilatan. Kalau hanya mengandalkan kepandayan saja, masih banyak sekali jago-jago yang lebih lihai darinya. Tapi Kim Cheng Ho telah menafsirkan keliru. Bahwa pak tua itu mengenal dirinya dan memohonkan kasehan untuk anaknya, telah membuat Cheng Ho kegirangan sekali. Dengan menggoyang-goyangkan kipasnya, berkatalah ia, Arh, jangan terlalu merendah. Putrimu cantik dan gagah, aku sangat mengaguminya. Kita nanti hanya main-main sampai batas tertentu saja, tak sampai melukai putrimu. Diam-diam marahlah nona itu, namun wajahnya tetap tenang. Tawar-tawar ia berkata, janganlah Tuan Kim berlaku sungkan. Kaki dan tangan itu tiada bermata. Jika nanti aku sampai kesalahan tangan dan melukai Tuan, harap Tuan jangan ambil marah. Ha, sampai di mana kelihayanmu berani membuka mulut besar? Ayo, baik-baiklah kau minta pengajaran dari Tuan Kim, si pak tua mendamperatnya. Mana Cheng Ho tahu bahwa kata-kata pak tua itu sebenarnya dimaksud untuk memperingatkan si nona supaya jangan keliwat ganas terhadap Cheng Ho. Maka tertawalah ia gelak-gelak, putrimu bicara dengan terus terang. Aku ingin berkenalan dengan kepandayan putrimu. Harap nona berkelahi dengan sungguh-sungguh. Ia yakin tentu menang. Soalnya bagaimana ia dapat merebut kemenangan itu dengan Carrie yang gemilang, jangan sampai melukai tapi dapat menundukkan betul-betul nona itu. Tapi apa nyatanya? Dalam beberapa jurus saja, Kim Cheng Ho segera terkejut sekali. Nona itu mempunyai gaya permainan yang aneh. Makin mendapat lawan yang lihai, makin ganas reaksinya. Tadi karena dua lawannya yang terdahulu hanya biasa saja kepandayanya, maka nona itu pun tak begitu kelihatan menyolok. Tapi kini berhadapan dengan Kim Cheng Ho, barulah berkembang betul-betul kepandayanya. Tangan memukul, jari menusuk. Setiap serangannya selalu mengarah jalan darah berbahaya di tubuh Cheng Ho. Kini baru terbukalah metu Kim Cheng Ho bahwa nona itu ternyata lebih lihai daripadanya. Ia terperanjat tapi segera menjadi gusar. Pikirnya, terangkah sudah tahu aku ini siapa, tetapi malah hendak membuat malu. Bagus, karena kau tak sungkan padaku, jangan salahkan aku pun berlaku kejam padamu. Secepat kilat ia lantas mengambil kipas yang sebenarnya diselipkan di belakang punggung. Begitu nona itu tiba dengan pukulannya, Cheng Ho mengisar kakinya dan berputar tubuh. Tahu-tahu kipasnya sudah mengancam jalan darah Lokion Hiat di telapak tangan si nona. Benar kepandayan silat dari Cheng Ho itu tak menang dengan si nona. Tapi ilmu tutuk yang diwarisi dari keluarganya, memang hebat sekali. Sebagai seorang ahli, demi mengetahui gerakan. Cheng Ho yang menutup begitu cepat dan tepat pada sasarannya, diam-diam ia gentar juga. Buru-buru ia tarik pulang tangannya. Tapi setelah mendapat angin, Cheng Ho tak mau memberi hati lagi. Kipas dimainkannya dengan gencar. Dalam beberapa saat nona itu kerepotan karena tak paham akan gerak serangan orang yang begitu aneh sehingga ia terpaksa mundur beberapa langkah. Kipas berbeda dengan pedang dan golok. Bagi orang biasa, kalau hanya memegang sebatang kipas saja, tentu tak dapat melukai orang. Tapi di tangan seorang ahli tutup, kipas itu dapat berubah menjadi suatu senjata yang hebat. Ilmu tutup pada hakikatnya harus berada dekat atau lekat pada sasarannya. Dengan tambah memakai kipas, berarti lengan tangan bertambah panjang, jadi lebih leluasa daripada hanya dengan tangan kosong saja. Apalagi kipas Cheng Ho itu rangkanya terbuat daripada batang baja murni, jauh berlainan dengan kipas kebanyakan. Dengan seorang ngona penjual silat saja, Cheng Ho harus menggunakan kipas untuk menghadapinya. Rupanya sekalian penonton sama berseru heran malah ada yang mengejek. Semua orang tahu bahwa Cheng Ho itu adalah putra dari Kim Tinggak yang termasyur. Sudah tentu. Cheng Ho malu dan marah-marah. Pikirnya, untung dalam pertandingan ini, mereka berdua, pak tua dan gadisnya, tak menyebut-nyebut larangan memakai senjata. Aku tak mau pedulikan bagaimana comelan orang-orang, pokok rubuhkan dulu nona ini baru bicara lagi. Hektometer, aku sih tak mengharap mendapatkan ia sebagai istri, tapi urusan ini sudah berlarut sedemikian rupa, aku harus menjaga mukaku. Dalam berisik dengusan para penonton, Cheng Ho gencarkan serangannya. Nona itu mundur beberapa langkah. Tiba-tiba entah karena kesandung batu atau karena gugup, nona itu terhuyung-huyung dan begitu kehilangan keseimbangan badan, ia lantas tersungkur jatuh. Cheng Ho girang sekali, Cepat kipas ditutupkan ke arah jalan darah ihgi hiat si nona, berak astaga kipas pecah. Menjadi dua. Ternyata nona itu sengaja gunakan siasat menjatuhkan diri. Begitu kipas menyentuh pakaiannya, secepat kilat ia lantas menghantam dan menyambarnya. Si nona memungut pecahan kipas dan diberikan kepada Cheng Ho, katanya dengan tertawa, Chuan Kim, maaf beribu maaf, aku telah merusakkan kipasmu. Pecahlah seketika sorak-sorai pujian dari para penonton. Cheng Ho merah pada mukanya. Sungguh sayang tak ada lubang untuknya menyembunyikan diri dari adegan yang memalukan itu. Walaupun kipas itu terbuat dari lembaran baja tipis, namun dengan enak saja si nona dapat merobeknya, hal ini membuatnya melongo. Kepandayan yang dimiliki si nona itu sungguh mengejutkan orang. Seperti dikejar setan, Cheng Ho segera angkat kaki seribu di bawah tampik sorak para penonton. Kini mau tak mau terkesiap juga hati Hiksia. Tapi kejutnya itu bukan kagum akan kepandayan. Si nona melainkan aliran ilmu silatnya. Setelah memperhatikan bagaimana dengan tangan kosong si nona menjatuhkan tiga orang penantangnya, kini barulah Hiksia dapat menentukan bahwa aliran ilmu silat nona itu sama dengan Su Tiao Ing. Gerakan tangan kosong dari nona itu serupa dengan gerakan pedang Su Tiao Ing. Tiao Ing belum pernah mengatakan kalau ia mempunyai saudara seperguruan, tapi dari gaya permainan nona ini teranglah satu aliran dengan Tiao Ing. Malah dalam kemahiran, nona ini lebih hunggul dari Tiao Ing. Dalam kalangan wanita persilatan angkatan muda, mungkin nona inilah yang nomor satu. Ia begitu lihai, perlu apa mengadakan pertandingan cari jodoh pikir Hiksia dengan heran. Karena mengira hanya menonton seorang nona persilatan biasa yang hendak mencari jodoh maka bermula Hiksia tak begitu menaruh perhatian. Pikirnya, sebentar ia segera hendak pergi. Tapi setelah mendapatkan bahwa nona itu ternyata salah seorang murid dari Shin Chikoh, ia batalkan rencananya. Akhirnya ia putuskan untuk mengikuti pertandingan itu sampai akhir dan tangguhkan rencananya untuk mencari yak BWE. Setelah dapat menjatuhkan pemimpin muda dari Capsa ke Piao Kyok yakni Kim Cheng Ho, tiada seorang pun yang berani tampil ke muka lagi. Pak tua berkeliling mengitari lapangan lalu berseru, Ksatria mana lagi yang sudi memberi pelajaran pada anakku ini? Entah disengaja atau tidak, meta pak tua itu tertumbuk pada Hiksia. Hiksia pura-pura tak tahu dan tundukan kepala, pikirnya, jika bukan dengan hadiah puterimu, mungkin aku senang. Untuk main-main. Aku sudah cukup banyak mendapat kesulitan, tak mau mencari gara-gara lagi. Saat itu Sinona kedengaran berseru, kabarnya besok pagi itu Eng Hyong Tai Hwe akan dibuka, sudah tentu para jago dari seluruh penjuru sudah berada di kota ini, tapi mengapa seorang pun tak kelihatan batang hidungnya? Memang di antara penonton itu terdapat beberapa jago yang akan turut dalam pertandingan. Eng Hyong Tai Hwe besok pagi. Sudah tentu mereka merah dengan kata-kata Sinona itu. Tapi pada umumnya mereka itu adalah tokoh-tokoh yang mempunyai nama. Kalau sampai dirubuhkan oleh Sinona bagaimana mereka ada muka untuk turut dalam pertandingan besok? Maka walaupun marah, terpaksa mereka tak mau tampilkan diri. Tiba-tiba terdengar seseorang berseru dalam nada yang berengsek, Budak perempuan, jangan omong besar. Selama hidup di dunia 40 tahun, aku belum mendapat istri. Rupanya sekarang jodohku sudah datang. Dari salah sebuah sudut penonton tampak menciak ke pinggir. Seorang lelaki bertubuh kokoh kekar menerobos masuk. Mukanya hitam seperti pantat kuali, matanya melolo menghadap ke atas, berkumis kaku dan mempunyai dua buah taring, gigi, yang menonjol keluar pada bibirnya. Buruk sekali wajah orang itu. Sinona menyambutnya dengan tertawa menghina, Ah, mungkinkah salah alamat? Lihat seranganku. Si hitam menangkis dan tertawa, Tidak salah lagi, kau benar-benar istri idam-idamanku. Sinona gunakan kelincahannya untuk melejit ke samping si hitam. Sambil menampar ia mendamprat, kau seperti kata yang menginginkan angsa alias orang yang tak tahu diri. Tamparan itu diarahkan ke telinga, tapi rupanya si hitam boleh juga. Dengan lengkungkan pinggang dapatlah ia menghindari, tapi dalam pada itu ia sengaja membelakangi si Nona. Dengan demikian tamparan si Nona bukan mengenai telinga, melainkan kena punggungnya. Ha, ha, gatal sekali punggungku. Keras lagi jika mengukur, ya. Kau kecewa karena aku bermuka buruk? Ha, ha, siapa yang suruh kau bertanding cari jodoh? Aku si kata jelek ini tentu akan berhasil mendapatkan kaseru si hitam tergelak-gelak. Melihat si hitam kasihkan punggungnya dihantam, para penonton mengira kalau ia tentu hendak membanyol. Tapi bagi si Nona sendiri, hal itu telah menimbulkan kekagetannya. Ternyata tangannya yang mengenai punggung si hitam itu rasanya seperti membentur papan besi sehingga terasa kesakitan sekali. Kini barulah ia tahu bahwa si hitam itu memiliki ilmu lindung Kim Chiong Toh. Aku harus menggunakan akal untuk mengalahkannya, tak boleh gunakan kekerasan, pikirnya. Seketika ia lantas rubah gaya serangannya. Pukulannya dilancarkan secepat angin puyuh. Tapi setiap pukulan sengaja dilewatkan di sisi sasarannya, tidak dikenakan. Makin lama gerakan Nona itu makin kencang sehingga si hitam seolah-olah seperti dikepung oleh bayangan si Nona. Dalam rabuannya itu, disertai juga gerakan menutup jalan darah. Hanya sebagaimana dengan pukulannya, pun tutukannya itu tidak dikenakan pada sasarannya. Para penonton menjadi kagum dengan gaya permainan si Nona. Mereka menghamburkan pujian dengan sorak-sorai. Sebaliknya diam-diam Hiksia menguatirkan keadaan Nona itu, pikirnya, jika bukan pertandingan cari jodoh, apabila memang tak ungkulan lantas boleh tinggalkan gelanggang. Tapi dalam hal seperti ini ia harus berkelahi sampai kalah atau menang. Si hitam itu lihai sekali, sekalipun dapat memukul lubang kelemahan tubuhnya, tapi dengan kepandaian si Nona yang dimilikinya, rasanya sukar untuk melukai orang itu. Jika pertempuran berjalan lama, Nona itu tentu akan mengalami kerugian. Hanya dalam beberapa kejap saja, Nona itu sudah menjamah rata ke-36 jalan darah di tubuh si hitam. Tiba-tiba si hitam tertawa gelak-gelak, kau hendak mencari lubang kelemahan tubuhku? Nanti kalau sudah jadi suami istri, tentu ku beritahukan. Kiranya ilmu lindung Kim Chiong Toh itu serupa dengan tiat posan. Tentu ada satu-dua bagian jalan darah yang tak dapat ditutupi dengan ilmu itu. Lubang kelemahan itu dalam istilah persilatan disebut toh bun. Jika dapat menemukannya, sekali menutup dengan Chiong Chiu Huat, tutupkan keras, tentu rubuhlah orang itu. Dengan menjamahi seluruh jalan darah si hitam tadi, si Nona memang hendak mencari di mana letak toh bun itu. Tapi enak saja lagak si hitam itu, seolah-olah. Ia tak punya lubang kelemahan sama sekali. Oleh karena itu, maka betapapun usaha si Nona hendak mencarinya, tetap tak berhasil. Diolok begitu macam oleh si hitam, marahlah si Nona. Sekonyong-konyong ia maju merapat terus gunakan jurus Jiliong Tam Chu atau naga berebut mustika, untuk menutup mati si hitam. Biar bagaimana masakan kau dapat melatih ilmu Kichiong Toh sampai ke bagian matamu, pikirnya. Tapi di luar dugaan kali ini si hitam sudah siap sedia. Tiba-tiba ia ngangakan mulut, dua baris giginya yang besar-besar dan putih-putih segera menggigit ujung jari si Nona. Kejut si Nona bukan kepalang, buru-buru ia tarik pulang tangannya. Dengan begitu serangannya tadi pun kena dipatahkan oleh si hitam. Si hitam tertawa geli, bagus, sekarang kita berkenalan lebih dekat, ia pentang kedua tangannya terus hendak memeluk tubuh si Nona. Ternyata gerakannya tak kalah gesiknya dengan si Nona. Benar gerak permainannya itu bukan suatu gerak yang lihai, tapi justru gerakan ketolol-tololan itulah yang menyebabkan si Nona mati kutu. Seperti telah diterangkan, sekeliling gelanggang itu dipagari dengan penonton yang berjubal-jubal. Si Nona hanya dapat main kucingan di dalam lingkungan situ karena tak berdaya untuk menerobos keluar dari pagar manusia. Dengan pentang kedua tangan seperti harimau hendak menubruk anak kambing, walaupun seketika tak dapat memperoleh hasil, tapi lama-kelamaan apabila Nona itu sudah kepayahan, tentulah akan kena dipeluknya. Benar juga beberapa saat kemudian, tampaknya Nona itu sudah mandi keringat. Sekali seng, kaki agak lambat, ia pun segera kena ditubruk si hitam yang terus memeluk pinggangnya. Dengan tertawa gelak-gelak berserulah si hitam, si kata berhasil menubruk angsa. Ayo kita menjura, menjura untuk menghadap pada bapak mertua, aduh! Entah apa sebabnya tiba-tiba mulut si hitam mengaduh kesakitan, kedua tangannya terkulai melepaskan pelukannya. Bermula si Nona masih mengira kalau si hitam menaksi, maka segera ia memberi persen sebuah sikutan kepadanya. Di luar dugaan, si hitam menjerit, kau, kau ganas sekali, sekali mulutnya menguak, segumpal darah segar segera munkrat dari mulutnya, orangnya pun terus terjerembap jatuh. Memang sikutan si Nona itu keras dan tepat sekali jatuhnya. Para penonton yang kebanyakan, tak mengerti ilmu silat, demi melihat si Nona dapat merebut kemenangan dalam kekalahannya, sama bersorak memuji. Tapi anehnya si Nona sendiri termangu-mangu, pikirnya, orang lihai siapakah yang diam-diam membantu aku tadi? Ia mempunyai kepandayan begitu lihai, mengpa tak mau maju ke dalam gelanggang sendiri? Siapakah gerangan yang menjatuhkan si hitam itu? Kiranya pembaca tentu sudah dapat menebak dengan segera. Ya, benar, memang Hiksialah yang diam-diam telah gunakan ilmu kek gong tiam huat atau menutup jalan darah dari kejauhan, untuk menutup jatuh si hitam. Kesatu, karena Hiksia agak sebal melihat tingkah laku si hitam yang begitu jumawa. Kedua, karena setelah melihat bahwa Nona itu tunggal seperguruan dengan Tiau Ing, diam-diam ia memang sudah bersiap untuk memberi bantuan. Hiksia adalah seorang ahli silat besar. Dalam beberapa jurus saja dapatlah sudah ia mengetahui di mana letak toh bun si hitam itu, yakni di tempat jalan darah Wikyong Hiat di sela ketiak belakang si hitam. Kebetulan sekali ketika si hitam memeluk si Nona tadi, ia berdiri membelakangi Hiksia, apalagi jaraknya tak begitu jauh. Sekali lancarkan ilmu tutuk Kek Gong Tiam Huat, kenalah jalan tarah Wikyong Hiat si hitam. Ilmu tutukan itu jauh lebih lihai dari ilmu tutuk Chong Chi Huat, sudah tentu si hitam tak kuat menahannya lagi. Tapi Hiksia pun sama sekali tak mengira bahwa si Nona bakal membarengi dengan sebuah sikutan. Saat itu hawa murni si hitam sedang terluka akibat tutukan Hiksia, maka begitu menerima sikutan si Nona yang tepat mengenai jalan darah Suan Ki Hiat di dadanya, dengan begitu muka belakang kena digempur, pecahlah ilmu lindung Kim Chi Yong Toh dari si hitam. Terkapar di tanah, si hitam terus muntahkan darah. Melihat itu para penonton yang bernyali. Kecil sudah lantas ketakutan. Ada salah seorang yang berseru, celaka, jangan-jangan bakal terjadi perkara berdarah nih. Beberapa kejap saja sudah separuh bagian dari penonton yang sama. Tinggalkan lapangan itu. Rupanya si Nona tadi pun menjadi gugup. Buru-buru ia menghampiri dan menolongi si hitam sambil berseru kepada pak tua, lekas ambil arak obat buat diminumkan. Saat itu Hiksia pun berada di tengah para penonton hendak tinggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba terdengar seseorang berseru menggeledek, Hai, siapakah yang melukai muridku seorang tua bertubuh tinggi besar dan pinggangnya agak bungkuk, masuk ke tengah gelanggang. Astaga, itulah dia si hitpoh tui hun Yoboklo. Hiksia terperanjat, buru-buru ia. Hentikan langkah. Bukan karena takut pada Yoboklo, melainkan Hiksia tak mau terbitkan onar di kota raja situ. Untung Yoboklo tadi dari luar masuk ke dalam, coba ia dari dalam berjalan keluar, tentu berpapasan dengan Hiksia. Setelah berhenti, Hiksia pun lantas menyusup ke tengah rombongan penonton. Pikirnya, biar kulihat bagaimana iblis itu akan bertindak. Jika ia akan membuat susah nona itu, terpaksa aku akan unjuk diri. Rupanya Yoboklo marah besar. Setelah memeriksa sejenak ke arah si hitam, wajah iblis tua itu mengerut keheranan. Segera ia menutuki beberapa jalan darah di tubuh sang murid untuk menghentikan darahnya yang muntah keluar. Setelah berhenti muntah darah dengan metu mendelik si hitam angkat kepalanya dan berserup parau kepada suhunya, suhu, harap balaskan sakit hati murid ini. Siapa yang melukaimu, tahukah Tanya Yoboklo? Pertanyaan itu membuat sekalian penonton heran. Siapa lagi yang melukai kalau bukan si nona penjual silat itu, demikian pikir mereka. Si hitam menerangkan tentang pertandingan dengan si nona tadi. Entah dengan kera bagaimana, wanita siluman itu telah pecahkan Kim Chiong Toh murid, katanya. Apakah diatanya Yoboklo dengan dingin sembari melirik tajam-tajam ke arah si nona? Si pak tua tertawa meminta maaf dengan nada yang lemah, karena kesalahan tangan, anakku telah melukai muridmu. Terimalah maafku si orang tua ini. Yoboklo tak mempedulikan, matanya tetap melekat ke arah si nona. Sudah tentu si nona menjadi tak suka, serunya, telah diterangkan kalau bertanding silat, tinju kita tak bermata. Siapa suruh muridmu masuk gelanggang? Siapa yang mati atau luka, harus menerima nasib dengan senang hati. Melihat Yoboklo bersikap garang, rupanya sifat tua menjadi kebingungan, serunya, Chionyo, harap sudi memandang muka suhunya. Yoboklo terkesiap, Ho, kiranya kau juga kenal padaku, siapakah suhunya tiba-tiba ia membentak seraya menampar si nona. Rupanya si nona sudah berjaga-jaga. Ia segera keluarkan ilmu ajaran suhunya yakni dalam jurus henghuntoan hang atau awan melintang memotong puncak. Sambil menangkis dan menyerang yakni dengan segera memotong ia menabas lengan Yoboklo, sedang tangannya kiri menyusup ke bawah tangannya kanan untuk menutup jalan darah kiok tihiat di pergelangan si kulengan orang. Indah sekalipun jurus yang digunakan nona itu, namun tetap tak dapat menandingi kepandayan Yoboklo. Belum lagi tangannya itu mengenai tubuh Yoboklo, si nona merasa seperti didorong. Oleh suatu tenaga maha kuat sehingga tanpa dapat dikendalikan lagi tubuhnya mencelat ke udara. Bahwasannya Yoboklo sebagai seorang cian PWE persilatan telah menyerang secara tiba-tiba pada seorang nona, telah tak diduga sama sekali oleh Hiksia. Tapi karena ia berada di tengah-tengah penonton, maka sudah tak keburu untuk menjegahnya. Lebih kaget lagi ia ketika si nona kena dilemparkan ke udara. Ia tahu sampai di mana kepandayan Yoboklo dan nona itu tentu akan amblas jiwanya. Pada saat Hiksia terperanjat dan hendak menobros maju, tiba-tiba dilihatnya tubuh nona itu berjumpalitan di udara dan terus melayang turun. Tiba di tanah berputar-putar seperti gasingan baru dapat berdiri tegak. Sebagai seorang ahli silat, Hiksia cepat mengetahui bahwa nona itu selamat tak kurang suatu apa. Hanya karena tubuhnya masih diregut tenaga dorongan maka ia sengaja berputar-putar untuk menghilangkannya. Kini dapatlah Hiksia menarik napas longgar, pikirnya, kiranya iblis tua itu sengaja mau menjajah orang saja. Ia hanya gunakan tenaga dorong tarik. Ha! Membikin kaget saja. Terdengar Yoboklo tertawa gelak-gelak, Ho, kiranya kau ini murid Shin Chikoh, tiba-tiba ia berhenti tertawa dan berseru dengan keren, tapi sekalipun murid Shin Chikoh, dengan kapandayan yang kau miliki ini, tak nanti kau mampu melukai muridku tadi. Siapakah yang diam-diam membantumu? Ayo, lekas bilang dan kau boleh bebas. Ketahuilah bahwa bukannya aku takut kepada suhumu, tetapi penasaran harus ditumpahkan pada biang keladinya. Karena bukan kau yang berbuat maka aku pun tak mau membuat perhitungan padamu. Ih, aneh ini. Jadi ada orang yang diam-diam membantuku? Aku sendiri tak tahu hal itu. Sahut si nona itu. Tapi sebenarnya ia pun sudah mengetahui tentang hal itu, hanya karena ia merasa berterima kasih dengan orang itu maka ia pura-pura tak tahu agar orang itu jangan termet. Pun dari ucapan Yoboklo tadi, sebenarnya iblis itu sedikit jari juga terhadap suhunya, Shin Chikoh. Kalau tidak begitu, perlu apa iya, Yoboklo, mengemukakan alasan-alasan begitu? Rupanya iblis tua ini tak berani membuat susah padaku. Kalau penolongku tadi tak dapat diketemukan, tak nanti iblis tua itu menarik panjang urusan ini. Apalagi aku memang sungguh-sungguh tak tahu siapa penolongku itu pikirnya lebih lanjut. Rupanya Yoboklo setengah percaya akan keterangan nona itu, pikirnya, orang itu gunakan ilmu tutuk kek gong tiam hiat. Jika sebelumnya budak perempuan ini tak bersekutu dengan orang itu, masakan ia tahu siapa orangnya. Dengan kesimpulan itu Yoboklo tak mau mengorek keterangan dari si nona lagi. Ia melangkah maju dua tindak, matanya berkeliaran memperhatikan ke sekeliling penonton, serunya dingin-dingin, pelintat-pelintut membokong orang secara gelap bukanlah laku seorang ksatria. Hektometer, sudah berani berbuat mengapa tak berani unjuk muka. Marahlah Heksia dihina begitu. Jika di lain tempat tentu ia segera maju ke muka. Tapi lapangan itu adalah tempat latihan berbaris dari kota raja. Selagi ia hampir tak kuat menahan kemarahannya, tiba-tiba terlintas dalam pikirannya pesan sekiat supaya jangan timbulkan gara-gara. Pikirnya, benar aku tak takut pada iblis tua itu. Tapi jika bertempur di sini tentu akan ketahuan juga. Malah kalau tak kebetulan bisa meremblit botoh aku nanti. Ah, biar, biarlah aku bersabar sementara waktu. Kelak tentu masih ada kesempatan untuk menghajarnya lagi. Terang kalau tak terpaksa, Heksia tak mau berkelahi dengan Yoboklo. Setelah mengetahui bahwa Yoboklo sudah tahu siapa suhu dari Nona itu, Heksia memperhitungkan tentu iblis tua itu tak berani mengganggu si Nona lagi. Maka ia pun mengambil putusan tinggalkan tempat itu. Dengan pikiran itu tanpa disengaja Heksia sudah mengisar kederetan muka, sedianya dari situ mudahlah ia untuk keluar. Siapa tahu tiba-tiba Yoboklo berseru membentaknya, bagus, kiranya kau bangsat kecil. Malah begitu membentak, tinjunya pun sudah dilayangkan ke arah kepala Heksia, biluk, biluk. Terdengar suara tubuh yang jatuh gede bukan? Celaka. Penolongku kena dipukul mati oleh iblis tua itu si Nona tersentak kaget. Tapi baru ia menduga begitu, tiba-tiba dilihatnya ada sesosok tubuh melambung ke udara, melayang melampaui kepala para penonton. Gerakannya ringan tangkas laksana seekor burung elang. Menerobos hutan. Di tengah udara orang itu berjumpalitan dan melayang turun belasan tombak jauhnya di tempat yang tiada orangnya. Itulah Heksia yang khawatir akan mencelakai para penonton lantas gunakan ginkeng untuk melayang keluar. Tapi sekalipun begitu tak urung dua orang penonton terkapar jatuh karena tersambar angin pukulan si iblis tua. Yang seorang patah dua buah tulang rusuknya, yang seorang patah lengannya. Untung tak sampai mengorbankan jiwanya. Sebenarnya si Nona dan Pak Tua tadi sudah melihat Heksia di antara rombongan penonton. Memang sudah diduganya bahwa Heksia itu tentu bukan pemuda sembarangan. Tapi bahwasannya Heksia itu ternyata sedemikian lihainya, sungguh tak diduga sama sekali oleh Nona itu. Diam. Diam Nona itu terperanjat dan kagum, pikirnya, Oh, kiranya pemuda itu yang membantu aku tadi. Tapi ia aneh juga, sudah mau membantu secara diam-diam, mengapa tak mau tampil keluar. Budi kebaikannya itu entah bagaimana aku dapat membalasnya. Perubahan yang terjadi di gelanggang secara begitu tiba-tiba itu, telah membuat para penonton lari berserabutan. Sebuah metode dari Yoboklo Tempo di luar kota Chiawi yang dulu, kena ditusuk sampai buta oleh Heksia. Sudah tentu kini Yoboklo tak mau lepaskan musuhnya besar itu. Dia bergelar citpoh tuihun atau tujuh langkah penyambar nyawa. Dalam jarak pendek, ilmu ginkangnya dapat menandingi Heksia. Baru Heksia berdiri tegak, Yoboklo sudah memburu datang dan berkuik-kuik, bangsat kecil, mau lari? Siapa takut padamu Heksia balas mendamprat. Begitu kedua tangan kedua seteru itu beradu, Heksia tersurut mundur selangkah, sedangkan Yoboklo tergetar tubuhnya. Diam-diam iblis tua itu tersentak kaget, pikirnya, baru berselang. Satu tahun, kepandayan Buddha ini maju pesat sekali. Jika sekarang tak dapat melenyapkannya, kelak jika hendak menuntut balas tentu akan lebih sukar lagi. Beberapa kali ketika bertempur dulu, Heksia lebih unggul dalam ilmu ginkang, tapi dalam. Tenaga pukulan kalah dengan Yoboklo. Tapi tadi dalam aduk pukulan, Yoboklo dapatkan tenaga anak muda itu sudah menyamai dirinya. Yoboklo bernafsu sekali untuk membunuh lawannya. Pukulannya dilipat gandakan tenaganya. Sekali ia mengisar kaki, ia segera lontarkan dua buah pukulan yang dasyat dari posisi yang tak diduga oleh Heksia. Pukulan kedua menyusul tapi datangnya lebih dulu dari pukulan pertama. Yang diarah ialah di bagian pinggang pada jalan darah Ihgi Hiyat. Sebagai tokoh yang dimasyurkan sebagai penyambar jiwa, Yoboklo mempunyai tujuh buah gerakan kaki dan pukulan yang berbeda satu sama lain. Setiap jurus, merupakan pukulan maut. Jago silat yang kebanyakan, tentu tak mampu lolos dari tujuh jurus pukulannya itu. Itulah makanya ia mendapat julukan Cipoh Tuihun atau tujuh tindak penyambar nyawa. Dalam beberapa tahun yang terakhir ini, ia berlatih keras untuk menyempurnakan ilmu pukulannya itu. Diberinya pula tambahan beberapa gaya variasi yang lebih membingungkan lawan. Ia dapat menguasai permainannya itu menurut apa yang dikehendakinya. Begitu menghampiri dekat tubuh Hiksia condong ke samping seperti orang yang terkena. Pukulan. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba ia meluncur datar macam anak panah dilepaskan ke muka. Karena melengkung itu, maka pukulan Yoboklo luput mengenai sasaran pinggang, sebaliknya menyentuh tongkak kaki Hiksia. Bagi Hiksia hal itu berarti mendapat panjatan. Dengan meminjam tenaga panjatan itu, ia pun meluncur ke muka. Yoboklo terkejut. Kini baru ia menyadari bahwa sekalipun ilmu pukulannya bertambah hebat tapi ilmu ginkeng si anak muda pun bertambah lihai juga. Pukulan yang dilontarkan dalam posisi yang tak terduga-duga, pun ternyata masih dapat dihindari oleh Hiksia. Masih Yoboklo merasa penasaran. Sebelum si anak muda sempat berdiri tegak, ia segera memburu dan menyusuli pula dengan dua buah pukulan luekang biat gong chiang. Sekali ini ia tentu akan terpelanting, pikirnya. Siapa tahu begitu Yoboklo bergerak, Hiksia pun bergerak. Sebelum tiba di tanah, ia sudah berjumpalitan di udara untuk berganti posisi. Dalam berjumpalitan itu tangannya pun sudah mencabut pokiam. Dengan gerak Fengpok Kinsiau atau burung ala palap menukik awan, ia meluncur turun ke arah Yoboklo. Di tengah udara dapat berjumpalitan dan masih dapat pula mencabut pedang untuk menyerang. Beberapa gerakan yang istimewa itu sekaligus dapat dilakukan dengan indahnya, sungguh tak diduga sama sekali oleh Yoboklo. Kini posisinya berbalik dari menyerang berganti diserang. Sekarang giliran si iblis tua yang sibuk menangkis serangan itu. Dengan serangan yang istimewa itu, Hiksia dapat memaksa lawan sibuk berloncatan kian kemari untuk menghindar. Untung kepandaian iblis tua itu lebih tinggi. Segera ia gunakan ilmu selentikan Tan Chi Sintong dan pukulan Luekang Biat Gong Chiang untuk mengisarkan ujung pedang Hiksia hingga tak sampai mengenai. Tapi Yoboklo hanya lebih unggul sedikit dari Hiksia, jadi meskipun dapat menangkis namun dengan susah payah sekali. Telah dikatakan di atas, bahwa tempat mereka bertempur itu adalah di muka lapangan Swan Bubun. Karena tempat itu besok pagi hendak dijadikan tempat pertandingan Eng Hyong Tai Hwe, maka sudah tentu diadakan penjagaan yang kuat. Ini pun untuk menjaga segala kemungkinan karena pada saat itu di Kota Raja banyak sekali berkumpul tokoh-tokoh silat dari delapan penjuru. Siwi atau kuanan penjaga di situ, ada beberapa yang kenal pada Yoboklo. Memang dalam pertandingan cari jodoh tadi, kawanan Siwi itu tak mengacuhkan. Tapi kini demi mengetahui Yoboklo berkelahi dengan orang, mereka pun tak mau tinggal diam lagi. Beberapa Siwi segera lari mendatangi dan mendamprat Heksya, bangsat kecil yang bernyali besar, berani bikin onar di Swan Bubun sini. Menurut fakta, yang membuat onar itu adalah kedua orang tadi. Jika dihukum, Yoboklo pun harus ikut menerima hukuman juga. Tapi ternyata kawanan Siwi itu hanya menuduh Heksya saja. Ada seorang Siwi yang mahir menggunakan senjata rahasia sudah segera timpukan dua batang Siwician, pasar, ke arah Heksya. Sudah tentu Heksya tak pandang mata pada kawanan Siwi itu. Ia yakin nanti tentu dapat mengalahkan Yoboklo tapi untuk itu pun harus membutuhkan waktu beratus-ratus jurus. Dan sekalipun dapat menang, pun belum tentu dapat membunuh iblis tua itu. Dalam keadaan seperti kala itu, kalau sampai kawanan Tai Lwe Kociu, jago-jago pengawal istana, turut keluar, tentu akan lebih berabeh lagi. Dalam pada itu pasar pun sudah tiba. Heksya sengaja mau unjuk ke pandayan, serunya, kurang ajar, mengapa kau hanya memidik aku sendiri? Ia mencetik dengan jari tengahnya dan terbanglah pasar itu kembali. Sering, pasar itu melayang melalui kain kepala Si Siwi sehingga yang tersebut belakangan itu melonjak kaget. Toan Heksya besar sungguhnya limu, berani melukai pengawal raja teriak Yoboklo sembari lontarkan sebuah hantaman. Tapi secepat itu pula Heksya melesat dan menyambar seorang wisu terus dijorokan ke arah Yoboklo. Yoboklo, kau berani melukai pengawal raja serunya dengan meniru nada Yoboklo. Kesigapan anak muda itu betul-betul di luar dugaan Yoboklo. Karena cepatnya gerakan anak muda itu, Yoboklo sampai tak keburu menghindar. Biluk, tinjunnya menjotoh si wisu. Untung ke pandayan Yoboklo sudah mencapai tingkat sempurna di mana segala gerakan dapat dikuasai menurut sekehendak hatinya. Sudah tentu Yoboklo buru-buru menarik tangannya supaya jangan sampai melukai si wisu. Ia ganti pukulannya itu dengan gaya menangkap untuk menerima tubuh si wisu yang menjorok datang itu. Adegan itu telah membuat si iblis tua meringis. Sebaliknya di sana Heksya tertawa gelak-gelak. Ho, kau berkasih kasehanlah dengan pengawal raja itu. Aku tak sempat untuk mengawani kalian. Memang dalam ilmu ginkeng, Yoboklo tak menang dengan Heksya. Apalagi saat itu karena kagetnya, si wisu memeluk rat-rat leher Yoboklo, jadi orang siu itu pun sungkan untuk menghentakannya. Maka dengan melongot, ia hanya dapat mengawasi musuhnya itu lari dengan bebasnya. Dengan lincahnya Heksya loncat ke atas rumah penduduk. Dalam lain kejap, di sepanjang buungan rumah penduduk hanya tampak sebuah sinar putih meluncur pesat. Begitu pesatnya sampai kawanan wisu itu tak sempat melepaskan panahnya lagi. Setelah tiba di sebuah gang kesil yang sepi, turunlah Heksya. Diam-diam ia merasa geli sendiri. Dengan ku permainkan begitu tadi, rasanya cukuplah sudah untuk meledakan dada Yoboklo. Sekalipun begitu tetap ia tak berani jalan di jalan besar, pikirnya, dengan kegaduhan tadi, tentulah menimbulkan perhatian orang. Biar lambat asal selamat, hati-hati ada lebih baik. Hari ini, rasanya tak baik untuk mencari berita yak BWE, lebih baik aku pulang saja. Biar ku beritahukan dan ku tanyakan pada Tiau Ing apakah nona penjual silap tadi sumuainya. Tiba di pos rahasia, hari pun sudah menjelang maghrib. Di situ terdapat beberapa pendatang baru. Karena memikir orang yang datang ke situ tentulah kawan sendiri, maka Heksya pun tak menaruh kecurigaan, tetapi sebaliknya orang-orang itu sama menaruh perhatian kepadanya. Karena ingin lekas-lekas mendapatkan Tiau Ing maka Heksya pun terus langsung masuk ke kamarnya. Setelah tergesa-gesa membasuh muka ia lantas menuju ke tempat bagian wanita. Pada masa kerajaan Tong itu, pergaulan antara pria dan wanita tak begitu keras aturannya. Lebih-lebih dalam kalangan kaum persilatan, lazimlah sudah kalau pria dan wanita itu bergaul secara bebas. Itulah sebabnya maka berani saja Heksya langsung memasuki kamar wanita. Sekalipun begitu, namun Heksya merasa kikuk juga. Heksya tak tahu di mana letak kamar Tiau Ing itu. Jika setiap kamar diketuknya tentulah akan ditertawakan orang. Diam-diam Heksya bersangsi. Sarang atau tempat rahasia yang ditinggalin itu, sebenarnya merupakan sebuah gedung besar semacam kastel dari seorang shikau. Oleh karena anak cucunya tak dapat mempertahankan maka terpaksa gedung itu dijualnya. Luasnya beberapa bahu, dikelilingi oleh pagar tembok, mempunyai berpuluh-puluh buah kamar. Di bagian mukda dan belakang, terdapat kebun bunga. Kamar bagian wanita itu terletak di kebun belakang. Kamar-kamarnya berserakan di antara gunung-gunungan palsu dan pohon-pohon bunga. Di halaman bagian dalam, sunyi senyap. Karena saat itu temponya makan malam, maka mungkin mereka sama berada di dalam untuk makan. Sambil berjalan, Heksya mengharap dapat berjumpa dengan orang untuk menanyakan di mana kamar Tiawing itu. Tetapi sampai sekian saat, belum juga ia menjumpai seseorang. Tanpa terasa tibalah ia di sebuah sudut dari kebun belakang itu. Pikirnya, yang ini rasanya tak perlu tanya orang lagi, tapi entah siapakah yang berada di dalam rumah ini? Pada saat itu tiba-tiba didengarnya suara tertawa orang lelaki, Kukirakah suka pada Heksya, apakah bukan begitu? Walaupun suara itu pelahan sekali namun dapat didengar jelas oleh Heksya. Itulah nada suara Sekiat. Heksya terperanjat dan merasa sungkan. Sekiat adalah seorang kakak yang dihormatinya. Sungguh tak dikiranya kalau Sekiat berada di kamar seorang nona macam Tiawing. Dan bercakap-cakap secara berbisik-bisik, malah membicarakan tentang dirinya, Heksya. Tangan Keheksya yang sudah diulurkan hendak mengetuk daun pintu, buru-buru ditarik kembali. Tiawing kembali tertawa mengikik, terus terang saja, Memang bermula aku agak menaruh perhatian kepada anak muda itu. Tapi setelah mengetahui pribadinya, aku merasa kecewa dan tak suka lagi. Apakah bukan karena ia sudah bertunangan, kau lantas merasa kecewa tanya Sekiat. Bertunangan atau tidak, itu bukan soal. Aku suka padanya bukan mesti harus menikah dengannya. Sayang ia bukan pahlawan yang ku cita-citakan, sahut Tiawing. Sekiat membantah, dalam kalangan jago muda, kepandaian Heksya itu sukar dicari tandingannya. Mengapa kau katakan dia bukan pahlawan? Ia tak mempunyai cita-cita besar dan angan-angan tinggi. Pendek kata, bukan batu mustika yang kemilau. Betapapun tinggi ilmu silatnya, juga tak berguna, kata Tiawing. Sekiat berkata dengan bisik-bisik, Habis siapakah pahlawan yang menjadi pujaanmu Tiawing tertawa melengking, serunya, mengapa bertanya lagi? Sudah tentu kaulah Sekiat tertawa, suatu kehormatan yang tak pantas diberikan padaku. Tiawing rendahkan suaranya sampai seperti orang berbisik-bisik hingga Heksya tak dapat mendengarnya. Di antaranya hanya samar-samar terdengar kata-kata nona itu, Kakaku masih mempunyai 30 ribu pasukan berkuda daerah Sukuki itu strategis sekali, baik. Menyerang maupun bertahan asalkah suka terima persembahanku ini berarti sudah menjadi milikmu. Sudahkah kau menetapkan rencanamu? Hektometer, apakah kau benar-benar suka padaku atau hanya pura-pura saja? Sekiat menyahut agak keras, seorang lelaki, apa yang sudah dikatakan tentu selalu dipegang teguh, tak perlu ragu-ragu lagi. Tentu aku sudah mengambil putusan yang positif. Tiawing, kau sungguh seorang pembantuku yang berharga, aku sungguh-sungguh suka padamu. Hiksia yang selama itu berdiri di luar rumah, tanpa sengaja telah mendengarkan semua pembicaraan rahasia itu. Diam-diam ia tersentak kaget dan gelagapan. Beberapa saat kemudian barulah pikirannya menjadi tenang lagi. Kini barulah ia dapat mengadakan analisa. Boto aku jatuh cinta pada Tiawing. Apa-apaan ini, sungguh suatu hal yang tak dapat dipercayai. Bagaimana dengan Noh Nasib? Apakah Boto aku tidak mencintainya? Semua orang mengira kalau ia dan Noh Nasib itu sudah mengikat janji, bahkan Tiat Molek Piawko berusaha hendak merangkapkan perjodohan mereka. Apakah semua orang salah kira? Atau apakah Boto aku sudah berganti haluan mengingkari janjinya? Boto aku adalah seorang bulim bengcu yang dihormati orang, ai, mengapa ia berbuat begitu? Ia berhenti sejenak kemudian merenung pula, apa yang dikatakan barang persembahan Sutiowing tadi? Ho, apakah Boto aku kepincut dengan 30 ribu pasukan berkuda dari engkohnya, Sutiowing, itu, lalu hendak berserikat dengan Nona itu? Tapi, ah, gerakan besar apa yang mereka hendak lakukan itu? Apakah Boto aku mencita-citakan hendak menjadi kaisar? Ia bilang telah mengambil putusan apa saja itu? Apakah mengambil putusan memutuskan hubungannya dengan Noh Nasib? Siapa di luar itu tiba-tiba terdengar sekiat menegur dari dalam ruangan? Adalah karena ketegangan hatinya tadi maka tubuh Heksia sampai tergetar dan tanpa sengaja telah menyentuh gerendel pintu. Tapi hal itu malah kebenaran karena dengan begitu sekiat dan Tioing mengira kalau ada orang mengetuk pintu dan mereka tak menaruh kecurigaan apa-apa. Aku, Sahut Heksia yang dalam itu diam-diam berpikir, ai, hubungan pria wanita itu. Memang sukar dikata. Aku yang sejak lahir sudah ditunangkan pada yak BWE, toh masih ruwet tak keruan, apalagi dia, sekiat, dengan Inyo. Noh Nasib Tioing tak suka padaku, itu malah meringankan aku. Perlu apa aku mengurusi dirinya lagi? Tapi boto aku selama ini selalu membantu aku, aku tetap harus menganggapnya sebagai seorang kakak, tapi sekalipun sudah mengambil ketetapan begitu, tak urung nada suaranya masih kedengaran agak gemetar juga. Sambil membuka pintu, berserulah sekiat dengan heran, oh, kiranya kau ada apa? Mau cari aku atau Nonasu? Dalam pada itu, sekiat membatin, Heksia anak ini tidak suka pelintat-pelintut mencuri dengar pembicaraan orang. Huh, siapa tahu karena agak lama bergaul dengan Tioing, maklum antara pemuda dan pemudi yang seperjalanan, tentulah timbul rasa apa-apa. Dengan terus terang Heksia menyatakan bahwa ia hendak mencari Tioing. Apakah aku boleh mendengarkan? Atau perlukah aku menyingkir dulu sekiat paksakan tertawa? Tioing juga terkesiap, pikirnya, selama dalam perjalanan ia selalu khawatir kalau ku rayu, mengapa sekarang hendak mencari aku? Apakah tingkah lakunya dulu itu hanya aksi belaka padahal hatinya tertarik padaku? Ai, sekarang sudah kasib. Pertanyaan sekiat tadi telah menimbulkan rasa enggan pada Heksia, dengan agak tegasia berkata, Aku bukannya hendak bicara rahasia, melainkan hendak memberitahu pada nona su tentang sebuah hal, habis itu aku segera akan pergi. Apakah itu Tioing tersenyum, bilanglah dan tak usah lantas buru-buru pergi. Heksia bercerita, tadi siang aku telah berjumpa dengan seorang nona penjual silat. Agaknya ia adalah saudara seperguruanmu. Seketika berubahlah wajah Tioing, serunya, orangnya bagaimana? Mengapa kau tahu kalau saudara seperguruanku? Heksia segera menuturkan pengalamannya siang tadi. Metu, Tioing berteliaran. Rupanya ia pun merasa heran juga. Setelah merenung sejenak, berkatalah ia, kalau demikian halnya, teranglah kalau suci ku. Mengapa tak pernah kasihgung tanya Heksia? Tiba-tiba ia merasa sekiat memperhatikan dirinya. Merahlah wajah Heksia dibuatnya. Ia merasa menyesal dengan kata-katanya tadi, pikirnya mengapa aku begini bodoh menanyakan hal itu. Urusannya kenapa harus diceritakan pada aku? Pertanyaan tadi tentu akan menimbulkan salah paham boto aku. Aku sendiri belum pernah berjumpa dengan suci itu. Hanya ku tahu bahwa aku mempunyai seorang suci tapi aku belum mengenalnya. Itulah makanya aku tak sempat memikirkannya. Kepada orang yang kupikirkan sudah tentu tak ku beritahukan padamu. Wajar saja nona itu berbicara sambil tertawa. Pun alasannya tepat sekali. Hal itu menandakan akrabnya hubungannya dengan Heksia. Dan justeru sikap yang dibawakan itu telah berhasil. Menolong Heksia dari kesulitan. Jejakku telah ketahuan Yoboklo, harap boto aku suka meningkatkan kewaspadaan, kata Heksia. Ya, ku tahu, sahut sekiat acuh tak acuh. Heksia akan segera pamitan tapi tiba-tiba Tiawing masih mengajukan pertanyaan lagi. Heksia, tahukah kau apa sebabnya maka suciku itu mengadakan pertandingan cari jodoh bagaimana aku tahu balas Heksia. Biarlah ku tebaknya, sekiat tertawa menyela. Nah, begini, jodoh yang hendak dicari oleh sucimu itu bukan lain ialah kau sendiri. Heksia tak mengerti dan terkesiap tanya dalam hati, apa-apaan ini. Masakan sumoai dan suci mau berjodoh? Oh, sebaliknya tampak Tiawing mengangguk, benar, memang ku pikir juga demikian. Aku tak kenal padanya, tapi tetap mengenal ilmu silatnya. Ia membuka pertandingan itu sehari di muka pertandingan Eng Hyong Tai Hwe. Hal itu tentu menggemparkan publik. Lama-lama aku tentu mendengarkan dan ikut menyaksikan pertandingan itu. Kini barulah terbuka pikiran Heksia, katanya, oh, kiranya ia menggunakan care begitu, ia tentu berjumpa suhu di tengah jalan dan tahu kalau aku sudah tiba di kota raja. Memang pintar juga ia itu, gunakan care begitu untuk memikat perhatianku, kata Tiawing. Habis kalau tidak begitu, tak nanti ia sembarangan mengunjukkan kepandainya. Dan andai kata sudah bertemu pun tak nanti kalian saling mengenal. Care itu memang berbahaya tapi rasanya tepat sekali, kata Sekiat. Sebagai seorang pemuda yang berhati lapang, begitu melihat Sekiat dan Tiawing bercakap-cakap dengan bebas, ia pun segera tak kikuk lagi. Katanya dengan tertawa, jika ada lelaki yang dapat mengalahkan dan menagih janjinya, lalu bagaimana jadinya? Tiawing balas tertawa, jika benar ada pahlawan itu dan ia memang penuju, apa salahnya kalau ia menikah? Bukankah ini yang disebut main-main jadi sesungguhnya? Nona itu bertopang dagu seolah-olah seperti ada yang dipikirkan. Kemudian melanjutkan berkata, kembali pada persoalan tadi. Kalau toh ia tanpa menghiraukan cembohan orang telah menggunakan care begitu mencari aku, tentulah membawa kabar penting. Ai, ia tak tahu kalau aku tak leluasa keluar kemana-mana. Habis berkata serentak ia berbangkit dan menghampiri ke muka Hiksia. Di situ ia memberi hormat kepada si anak muda, katanya, Hiksia, urusan ini aku hendak minta tolong padamu. Hiksia balas memberi hormat dan tertawa, mengapa kau begitu sungkan kepadaku? Kau sudah mengetahui suciku, maukah kau menolongi memanggilkannya? Karena dirinya barusan saja diketahui orang, sebenarnya tak leluasa bagi Hiksia keluar lagi. Tapi karena ia berdarah mulia suka membantu orang, ketambahan pula sedikit banyak. Ia sudah bersahabat baik dengan Tiau Ing, permintaan Nona itu tak dapat ditolaknya. Urusan sekecil itu mengapa perlu memakai kesungkanan yang berkelebihan. Biarlah kuundangnya kemari, sahut Hiksia. Alis sekiat tampak mengerut seperti ada yang hendak dikatakan tapi urung. Sebenarnya ia hendak mencegah Hiksia jangan keluar lagi, tapi pada lain saat terlintas dalam pikirannya, tak apalah ia pergi lagi. Dengan ginkangnya yang lihai tentulah tak sampai jatuh di tangan musuh, berkata Tiau Ing lagi, suciku itu bernama Leong Seng Hiang. Jika bertemu ajaklah ia kemari saja. Pak tua itu ayah angkatnya, tak perlu diajak kemari. Hiksia mengiakan dan minta diri pada sekiat. Sekiat memesannya supaya berhati-hati. Boto aku benar menganggap aku sebagai adiknya, pikir Hiksia dengan perasaan terima kasih. Setelah melalui sebuah gunung-gunungan palsu yang terletak di depan rumah itu dan belum lagi keluar dari halaman belakang situ, samar-samar ia seperti melihat sesosok tubuh bergegas-gegas mendatangi. Begitu berpapasan, keduanya sama berseru kaget dan sama-sama berhenti. Hiksia berteriak memanggil Piawoko, sedang orang itu berseru Piawote. Kiranya dia adalah Tiatmolek. Girang Hiksia bukan alang kepalang, katanya, Piawoko, kau juga datang kemari. Aku sedang mengharap-harap kau. Juga Tiatmolek girang sekali. Tapi setelah memanggil Piawtenya tadi, tiba-tiba wajahnya mengerut gelap, ujarnya, Hiksia, kabarnya kau datang dengan seorang monasu. Bukankah ia itu puterinya Susupeng? Selebar muka Hiksia merah padam, sahutnya dengan terkait-kait, Piawoko, ini, ini. Nyata Hiksia sukar untuk menerangkan. Kata Tiatmolek, sekarang aku tak punya tempo mengurusi persoalanmu itu, baiklah untuk sementara jangan dibicarakan dulu. Sekarang jawablah dulu pertanyaanku ini. Apakah nonasu itu juga tinggal di sini? Apakah kau barusan datang dari tempatnya? Ya, karena. Tak usah kau terisak-isak memberi alasan, nanti kita bicarakan lagi dengan tenang. Apakah bos Sekiat juga sedang berada di kamar nonasu itu? Kembali Tiatmolek menukasnya pula. Bahwa tiba-tiba Tiatmolek menyebut diri Sekiat, telah membuat Hiksia terperanjat heran. Pikirnya, mengapa baru datang saja Toako lantas tahu tentang Sekiat dan hendak mencarinya di kamar Tiatmolek. Ya, Bu Toako memang di sana, sahutnya kemudian. Tak perlu mengejutkan lain orang, antarkan aku ke sana. Aku hendak membicarakan suatu urusan penting dengan Sekiat, kata Tiatmolek. Hiksia menganggap bahwa telat sedikit untuk mencari suci Tiau Ing, rasanya tak jadi apa. Begitulah segera ia membawa Piaukonya ke tempat Tiau Ing lagi. Tiba di sana Tiau Ing segera menegurnya, Hai, Hiksia, mengapa kau kembali lagi? Begitu membukai pintu, nona itu segera berhadapan dengan Hiksia dan Tiatmolek. Tiau Ing terkesima. Tidak demikian dengan Sekiat yang walaupun kedatangan Tiatmolek itu secara tiba-tiba sekali, namun dengan riang gembira ia segera keluar menyambutnya. Tiattoako, kebetulan sekali kau datang. Besok pagi adalah hari pertandingan, ku kuatir kau terlambat datang. Ini adalah nona su. Hiksia datang bersama-sama dengan nona su, jadi kita semua adalah orang sendiri, kata Sekiat. Tiau Ing cepat tampil ke muka memberi hormat. Ujarnya, telah lama ku dengar kemasyuhuran nama Tia Cecu yang gagah, aku yang rendah su Tiau Ing menyampaikan hormat. Tiatmolek tersipu-sipu memberi isyarat agar nona itu jangan kelewat merendah diri. Sebenarnya setelah perkenalan itu Tiau Ing hendak mengenali Tiatmolek dengan rapat tetapi demi melihat sikap orang yang begitu keren dan dingin tak berani ia banyak bicara lagi. Bu Hyante, kau adalah Beng Cu, aku ada suatu urusan hendak meminta pertimbanganmu, kata Tiatmolek. Ai, Tiattoako, kedudukanku itu adalah berkat mengandalkan kewibawaanmu. Kita kan sudah seperti saudara, mengapa Tioako begitu sungkan-sungkan? Harap Tioako mengatakan dengan bebas, kata Sekiat. Tiatmolek hanya melirik, tapi tak berkata apa-apa. Sekiat tahu apa maksudnya dan kembali menegaskan bahwa Tiau Ing itu adalah orang sendiri. Baik, nonasu, aku hendak pinjam tempatmu untuk bercakap-cakap sebentar dengan Beng Cu. Ku rasa lebih baik ku bicara empat metu dengan Beng Cu. Hiksya, kau tak ada urusan, keluarlah, kata Tiatmolek. Walaupun hanya ditujukan pada Hiksya, tapi jelas bahwa Tiatmolek pun tak menghendaki Tiau Ing turut hadir di situ. Rupanya Tiau Ing tahu juga hal itu. Dengan cepat ia berseru, Tia Cechu, kau baru saja tiba, tentu belum makan. Biarlah kubuatkan hidangan untukmu. Ah, tak usah repot-repot, sahut Tiatmolek. Apakah Tia Cechu kuatir aku tak dapat masa enak? Selama dalam perjalanan aku pun sering memasakkan Hiksya, kata Tiau Ing dengan tertawa. Tiatmolek cepat berganti nada tegas, huh, baiklah. Tetapi tak usah masak nasi. Nanti, nati. Toh, tak usah membatasi temponya. Aku memerlukan tempo agak lama juga untuk memasak. Ya, begini sajalah, bila kalian berdua sudah berunding selesai, harap suruh orang ke dapur memberitahukan padaku. Jika aku sudah siap, tentu segera akan kuhidangkan makanan, tetap Tiau Ing membantah. Nona ini benar-benar tangkas dan licin. Ia tetap hendak memegang alasan itu untuk menyingkir supaya tak kentara, pikir Tiatmolek. Ia segera mengangguk dan selaku kepantasan ia pun mengucapkan terima kasih atas kesediaan si Nona. Nah, biar ku masakan teh dulu, segera akan ku suruh orang mengantarkan kemari, kata Tiau Ing tak kala berjalan keluar bersama Hiksya. Tiau Ing leletkan lidahnya dan berkata, Tiau kamu garang benar, sampai orang sukar untuk meladeninya. Sejak masuk ke dalam ruangan, tak pernah ia berseri wajahnya. Sebenarnya ia itu peramah, mungkin karena baru pertama kali berkenalan, maka kau anggap ia itu sukar diajak bergaul, sahut Hiksya. Ai, untunglah aku juga tak berminat bergaul padanya. Hiksya, aku tetap meminta bantuanmu untuk mencarikan suciku itu. Hektometer, hari sudah larut, kata Tiau Ing. Ya, segera akan ku cari jejak sucimu itu, sahut Hiksya. Hiksya menduga kebanyakan Nona penjual silat itu tentu sudah pergi dari lapangan. Tapi untuk menyirapi jejaknya, terpaksa ia harus pergi ke lapangan itu juga. Saat itu ia memelok dan menyusuri sebuah gang kecil. Dalam pada itu pikirannya mengenangkan akan peristiwa yang dialaminya hari itu. Segala sesuatu sungguh di luar dugaannya. Pikir punya pikir, tibalah ia pada adegan tentang sikap Tiat Molek terhadap Tiau Ing tadi, katanya dalam hati, menurut pribadi Piawoko, biasanya ia tak bersikap begitu dingin terhadap seorang kenalan baru. Huh, mungkin. Piawoko juga menganggap Nona itu sebagai wanita siluman. Untung aku tak punya sedikit hubungan kasih dengan Tiau Ing. Pelahan-lahan nanti Piawoko tentu mengetahui keadaanku yang sebenarnya, tapi bagaimana sikap Piawoko bila mengetahui bahwa pemuda yang dipenujui Tiau Ing bukan. Aku melainkan sekiat. Piawoko tentu sungkan mendamprat botoh aku. Paling-paling ia hanya dapat mengasihani nasib-nonasib saja, demikian Heksya masih terbenam dalam dugaannya. Tetapi adakah Piat Piawoko-nya itu betul-betul akan merasa kasihan kepada Enimau atau tidak, ia sendiri tak tahu. Hanya yang terang ia memang turut bersedih dengan nasib yang diderita Enimau itu. Selagi ia melamun, tiba-tiba dari sebuah gang kecil yang terletak di samping jalan menerobos keluar seorang lelaki. Malah orang itu lantas memanggilnya dengan berbisik, Toan Hyantit, kaukah? Kala itu hari pun sudah gelap. Di gang situ tiada tampak seorang pun lagi. Dari sinar lampu rumah-rumah yang berada di kedua tepi gang itu, tampak bahwa orang yang meneguh Heksya itu seorang persilatan dari pertengahan umur yang mengenakan jubah hijau, berjenggot panjang dan mendukung sebuah yoklong atau kantong obat. Demi mengetahui siapa orang itu, Girang Heksya tak terperikan. Serunya, oh, Pak Mantu, kau juga datang kemari? Tapi mengapa tak mengambil jalan besar? Ya, memang itu bukan lain adalah Kim Kiam Cheng Long Thu Rheing, sahabat karib dari mendiang ayah Heksya. Sahut Rheing, di jalan besar yang menuju ke lapangan Suwon Bubun itu penuh dengan tentara, entah ada apa. Maka aku pun terpaksa mengambil jalan kecil ini. Heksya terperanjat kaget, pikirnya, jalan kecil ini tak dapat sampai ke sana. Kemana kah aku akan mencari berita? Ternyata keterangan yang diberikan Thu Rheing itu masih ada lagi. Bahkan berita yang kedua itu lebih mengejutkan Heksya lagi dari keterangan yang pertama tadi. Belum lagi Heksya menceritakan tentang keadaan dirinya, Pahing sudah mendahului bertanya, Bukankah kau tadi dari kebun bunga gedung keluarga kau? Gedung keluarga kau adalah sandi nama dari pos rahasia yang dipondoki Heksya itu. Maka Heksya telah mengangguk. Waktu kau keluar, apakah piyau kamu sudah tiba di sana? Cepat Pahing menanya pula dengan wajah kecemasan. Sudah, saat ini ia sedang berunding dengan boto aku, sahut Heksya. Apakah kau sudah berjumpa padanya? Sudah, jawab Heksya. Apakah piyau kamu yang menyuruh kau keluar ini? Bukan, aku sendiri ada sedikit urusan. Mendengar jawaban itu gemetarlah tubuh Pahing. Katanya dengan gugup, mengapa kau tak menemani piyau kamu? Lekas balik, lekas balik. Betapa penting urusanmu itu juga harus kau pertangguhkan juga. Heksya terlongong-longong kehranan, ujarnya, Pamantu, kau khawatir di sana kita akan ketahuan? Tidak, tentara negeri. Aku bukannya mengkhawatirkan tentara negeri mengetahui tempat persembunyian kita itu. Ketahuilah, musuh dari luar mudah dihadapi tapi pengkhianat dari dalam sukar diketahui kejut Heksya bukan alang kepalang. Pamantu, apa maksudmu tanyanya serentak? Tuping banting-banting kakinya berseru, singkat saja ku beritahukan padamu, aku khawatir kalau piyau kamu dicelakai bos sekiat. Seperti halilintar menyambar di tengah hari, saking kagetnya Heksya sampai melonjak. Jika bukan Tuping yang mengatakan, ia tentu sudah mendam peratnya habis-habisan. Mengapa Boto Ako berbuat begitu tanyanya tak habis mengerti? Hati orang sukar diduga. Dan lagi sekalipun sekiat tak mau turunkan tangan jahatnya, namun dapat juga ia lakukan secara menggelap, kata Pahing. Heksya menaruh perindahan sekali kepada sekiat. Meskipun yang mengatakan itu adalah sahabat baik dari mendiang ayahnya, tetapi ia tak mau lekas-lekas mempercayainya. Memang dua hari mau sukar hidup rukun. Piawakomu itu seorang jantan yang jujur dan tegas, bukan mustahil sekiat dengki kepadanya. Karena meskipun sekiat itu seorang bengcu yang ditaati seluruh kaum Lok Lim, tetapi pada hakikatnya tak memadai Piawakomu itu. Heksya merenung dalam, pikirnya, Hektometer, jangan-jangan orang tua ini menggunakan ukuran Xiao Jin, orang rendah, untuk mengukur seorang kuncu, gentleman. Namun tak berani Heksya mengatakan perasaannya itu kepada Pahing. Berkata pula jago tua itu, bos sekiat itu seorang yang ambisius, gila pangkat, sekali. Memang biasanya ia mengindahkan sekali kepada Piawakomu tapi dikhawatirkan apabila sudah tiba saatnya, ia tentu tak segan lagi untuk membasmi orang. Apakah Piawkoku mempunyai bentrokan tajam dengan dia tanya Heksya? Yang ku ketahui, Piawakomu telah bergegas-gegas datang kemari karena perlu mencegah sekiat dalam suatu hal yang hendak dikerjakannya, sahut Pahing. Selanjutnya ia menyatakan sayang ia tak tahu tindakan apa yang hendak dilakukan sekiat itu, tetapi yang nyata hal itu mengenai urusan besar dan sekarang tak ada waktu bicara banyak-banyak lagi. Segera Heksya teringat betapa sikap Piawkonya yang tampak begitu tegang ketika berhadapan dengan sekiat tadi. Diam-diam ia berdebar juga. Sekalipun saat itu masih belum mau mempercayai sama sekali akan keterangan Tuh Pahing, namun Tait Molek itu adalah satu-satunya familinya di dunia. Kalau tak sungguh, masakan seorang tua macam Pahing mau bicara begitu sungguh-sungguh. Serentak ia menjadi gelisah dan mengatakan kalau hendak balik menengok keadaan Piawkonya. Bagus, ginkangmu lebih cepat dari aku, lekaslah pulang. Kuharap di sana belum terjadi sesuatu, sahut Pahing. Dengan serempak, larilah Heksya pulang. Ketika hampir tiba, timbulah pikirannya, urusan. Ini belum tentu benar tidaknya, aku tak boleh gegabah sehingga ditertawai orang. Mereka berdua tengah berunding di kamar rahasia, lain orang tak boleh mengganggu. Baiklah aku bersembunyi di tempat gelap untuk melindungi Piawko secara diam-diam. Setelah mengambil ketetapan, ia tak mau masuk dari pintu besar melainkan lompati tembok belakang dan masuk dari belakang kebun. Rumah atau pavilion yang ditempati Piawkonya itu terletak di sudut kebun belakang. Di sebelahnya kebetulan tumbuh sebatang pohon yang lebat daunnya. Dengan ginkangnya yang lihai dengan mudah dapatlah Heksya loncat ke atas dahannya yang tinggi. Dari situ melongok melalui jendela, dapatlah ia melihat keadaan dalam kamar itu dengan jelas. Ternyata di dalam ruangan itu tampak Tiat Molek sedang berdebat dengan Sekiat. Dengan memanggul kedua tangannya Tiat Molek berjalan mondar mandir. Tahulah Heksya kalau hal itu merupakan adat kebiasaan Seng Piawko dikala memikirkan suatu persoalan yang penting. Tiba-tiba dilihatnya Seng Piawko maju ke hadapan Sekiat dan berseru keras, tidak bisa Sekiat terkesiap sejenak lalu bertanya, mengapa tidak? Ini adalah suatu kesempatan yang jarang terjadi, mengapa harus disiasiakan? Aku sudah mempersiapkan semuanya. Kau kira dengan mengirim sepasukan anak buah kita untuk menyerang istana, kita lantas berhasil menangkap kaisar itu balas Tiat Molek. Sekiat tertawa, besok pagi Eng Hiong Tai Hwe yang diadakan Cins yang sudah akan dimulai. Pasukan Gilim Kun, pengawal Raja, dan Siwi, pengawal istana, kebanyakan tentu menjaga keamanan. Dengan begitu penjagaan di istana tentu berkurang. Sekali bergerak dan berhasil, bukankah suatu hal yang mengherankan? Aku pernah menjabat Siwi di istana. Istana mempunyai sembilan buah pintu besar, setiap. Pintu selalu dijaga oleh lima puluh orang Siwi. Tak nanti penjagaan itu dikurangi. Selain itu masih ada sebuah regu barisan panah yang selalu meronda. Berapakah jumlahnya orang yang hendak kau kirim untuk menyerang istana itu? Memang teorinya saja mudah. Dan lagi. Ha, ha, Tiatto Ako, sekiat memutus omongan orang dengan menertawakannya, anak buah yang ku kirim ke istana itu mempunyai kegunaan istimewa. Dapat menerobos masuk dan menangkap Raja Liheng hidup-hidup, itulah memang yang kuharap. Tapi seandainya tak dapat, tetap kita masih berhasil. Masakan kau tak ingat akan siasat sekali tepuk mendapat beberapa tiat molek kerutkan alisnya seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi baru seng mulut bergerak sudah dihentikan lagi. Apa siasat sekali tepuk mendapat beberapa itu? Sukalah menyebutkan, katanya sesaat kemudian. Sekalipun tak dapat menawan Liheng, tapi sekurang-kurangnya kita dapat menghilangkan. Chin Siang Sebenarnya Kaisar Liheng tak setuju dengan tindakan Chin Siang mengadakan Eng Hyong Tai Hwe dengan mengundang tokoh-tokoh persilatan dari seluruh penjuru itu. Tetapi di hadapan Kaisar, Chin Siang telah memberi jaminan, bahwa jika sampai terjadi apa-apa, ialah yang akan menanggungnya. Dari hasil Eng Hyong Tai Hwe itu ia berharap dapat memilih jago-jago untuk memperkuat pasukannya Gilim Kun guna menghadapi Panglima-Panglima Perbatasan. Itulah sebabnya maka akhirnya ia pun menyetujui juga rencana Chin Siang. Dengan tindakan kita itu, paling tidak Liheng tentu karena ketakutan setengah mati. Setelah itu, ia tentu akan meminta pertanggungan jawab dari Chin Siang. Kedudukan sebagai pemimpin Gilim Kun, pasti tak dapat dipertahankan oleh Chin Siang lagi, demikian sekiat panjang lebar menguraikan rencananya. Kembali tiat molek kerutkan alisnya, berkata, Justeru aku adalah orang yang tak mau berbuat hal yang mencelakai seorang sahabat. Di kalah Chin Siang mendapat tugas bersama pasukan GW Etioklem dari Tian Seng Su menggempur Kim Kenya, jika ia tidak secara diam-diam. Membantu pihak kita, mungkin kita tak dapat lolos lagi. Mengapa kita membalas budi orang dengan air tuba? Sekiat tertawa, to'ako, untuk melakukan pekerjaan besar masakan harus mengingat urusan persahabatan lagi. To'ako, kau berperibudi seperti kaum wanita. Baik, anggap saja Chin Siang itu bukan seorang sahabat. Tapi masakan kita tak memikirkan kepentingan orang kita sendiri? Regu yang kau kirim ke istana itu, jumlahnya tentu tak dapat kelewat banyak. Di bawah hujan panah dari pasukan panah istana, apakah kau pikir dapat meloloskan diri balas tiat molek dengan suara berat? Sekiat mengangkat bahunya, to'ako, jika hendak menggoncangkan dunia, apa artinya kalau hanya kehilangan beberapa jiwa saja? Sekiat, kulihat hatimu sekeras baja, sayang aku tak punya cita-cita untuk memburu rusa, tinggi. Kurasa lebih baik terbuat menurut kehendak alam saja, membasmi kejahatan untuk mengamankan rakyat kiranya sudah cukup. Perlu apa kita mengharapkan kedudukan raja kata tiat molek? Su Chow Ku Hang Jam Kek telah mengalah pada Li Sibin. Karena sekarang kerajaan Tong menjadi butu, lalim, panglima-panglima saling berebut daerah kekuasaan, rakyat hidup dalam kegelisahan, rasanya sudahlah tiba saatnya aku harus merebut kembali bumi yang telah diberikan kepada Li Sibin oleh Su Chow Ku itu. Kata-kata terakhir dari sekiat itu telah membuat tiat molek bungkam. Rupanya dalam urusan itu, ia tak dapat mengambil keputusan yang positif. Kini tertawalah sekiat, serunya, toh aku, tak usah bersangsi. Dalam rencanaku menyerang istana kali ini, akuun belum perlu memakai orang-orangmu. Cukup kugerakan anak buahnya Ketian Hei saja. Yang ku minta, janganlah kau coba mencegahnya hingga dapat mempengaruhi moral tentara kami. Wajah tiat molek mengerut gelap, ujarnya, kita telah mengangkat saudara, mengapa kau adakan garis pemisahan begitu? Aku hanya hendak memperingatkan, layakkah kita lakukan gerakan itu? Kalau menurut toh aku bagaimana, layak atau tidak sekiat mengembalikan pertanyaan? Sekiat, biarlah ku tanya padamu lebih dahulu. Tadi kau katakan bahwa kau telah mengatur pengunduran diri apabila pasukanmu itu gagal. Bagaimanakah jalannya tanya tiat molek pula? Sekiat tampak meragu, tapi pada lain saat segera ia menerangkan, toh aku, aku tak mau merahasiakan apa-apa kepadamu. Aku telah berunding dengan Noonasu, setelah menyerang istana, kita segera akan tinggalkan kota Tiang'an ini. Sisa anak tentara engkohnya berada di darah Sukuki. Kesanalah kita akan mengundurkan diri. Jadi kau hendak berserikat dengan Sutiawagi tanya tiat molek. Nadanya sudah mulai berubah. Sekiat tertawa, tiato aku, rupanya kau juga memandang rendah pada pribadiku. Masakan aku suka berserikat dengan dia? Bukankah kau hendak mundur ke sana? Apakah ini bukan berarti mencari perlindungan padanya? Aku akan melenyapkan Sutiawagi dan menguasai pasukannya berkuda yang berjumlah 30 ribu. Meskipun Noonasu dan Sutiawagi bersaudara, tapi mereka tidak takut. Dalam hal ini Noonasu telah menyanggupi padaku. Setelah mendapatkan anak pasukan Sutiawagi, kita lantas berserikat dengan Sukuki. Dengan begitu kita dapat menciptakan siasat dapat maju menyerang, dapat mundur bertahan, turut hematku, tak sampai 10 tahun lagi, kita pasti berhasil. Sekiat, kau memang pandai tapi satu waktu pun limbung juga, sahutiat molek. Mengapa limbung? To aku, menurut pandanganmu tak seharusnyakah aku memerontak? Tanya Sekiat. Sahutiat molek pula, dahulu ketika aku menjabat siwi, hampir saja aku dicelakai kaisar. Dari situ aku mendapat kesan, bahwa raja tidak punya liang sim, perikebajikan. Kau hendak berusaha mengganti seorang raja baru, sebenarnya hal itu bukan berarti memerontak, itulah seru Sekiat, kalau begitu mengapa kau tak mau menjadi teman perjuanganku karena aku harus melihat dahulu bagaimana dengan gerakan memerontak itu. 30 ribu pasukan berkoda dari Sutai Ugi itu, 90 persen adalah suku Oh. Suku Ki itu adalah termasuk jenis suku Artar. Dalam 100 tahun yang terakhir ini, suku Tokwat, Artar, menjadi musuh besar dari Tiongkok. Apakah kau tak tahu? Ketika timbul huru hara dari Anglok San dan Suhik Hawat, Kaisar Hian Chong yang tergila-gila pada selirnya Yang Kuihwi, N.I.O. Kuihwi, telah memakai lagi kawanan Dorna N.I.O. Kok Tiong. Rajanya Butoh, Lalim, pemerintahannya Bobrok akibatnya rakyatlah yang harus memikul penderitaan besar. Ketika An dan Suh mengadakan gerakan berontak, sekalipun tahu kalau kaisarnya begitu berjat, toh rakyat tetap suka membantu pemerintah, Raja Hian Chong, untuk melawan pemberontak itu. Tahukah kau apa sebabnya? Jika sekarang kau mau menggunakan orang Oh guna merebut negara, dikhawatirkan belum-belum sudah tak mendapat simpati rakyat kita. Sekiat, kau adalah seorang yang cerdik. Coba kau pikir-pikir lagi. Suku Oh adalah sebuah suku yang tinggal di bagian utara. Dahulu disebut suku Paktek. Mendengar itu tertawalah sekiat dengan lepasnya sehingga suaranya sampai mengetarkan genteng rumah. Hian Teh, mengapa kau tertawa tanya tiat molek dengan keheranan? Toh aku, kau hanya tahu satu tapi tak tahu yang kedua. Memang An Loxan itu sendiri adalah orang Oh. Ia tak punya kepintaran apa-apa tapi mau gegabah merebut tahta kerajaan. Kalau gagal, itulah sudah jamat. Sebaliknya aku sekarang mempunyai saudara-saudara Lokling. Dan aku sama sekali bukan mengandalkan orang Oh, melainkan untuk sementara meminjam tenaga mereka. Begitu kekuasaan sudah beralih ke tanganku, mengapa kuatir akan mereka? Rencanaku ini jauh bedanya dengan tindakan An Loxan. Tetap tiat molek menyanggahnya, meskipun demikian, memukul Tiongkok dengan tentara asing, tetap tak sesuai. Toh aku, ucapanmu ini agak salah. Meminjam serdadu asing untuk memukul dan orang asing memukul Tiongkok, adalah dua buah hal yang berlainan. Rasanya kau tentu paham dengan sejarah kerajaan Tong ini. Dahulu ketika Li Si Bin memulai gerakannya di Taigoan, pernah mengirim Lo Bun Ching untuk menyerahkan surat pada Tokwat Khan, Raja Suku Artar, yang isinya menyatakan bahwa apabila gerakannya berhasil, Khan pun akan diberi bagian. Itulah sebabnya maka suku Tokwat suka membantu dan akhirnya berhasillah Li Si Bin menjadi raja. Kemudian tentang kejadian yang terakhir. Ketika memadamkan pemberontakan An Loxan dan Su Hikawat, Raja Tong pun meminjam tentara HWF lalu bersama dengan para jenderal KWE Cugi dan Li Kongdik, mengadakan serangan balasan. Akhirnya barulah ia dapat merebut kembali kota Raja Tianan, Loxan. Apa yang ku rencanakan sekarang, Li Si Bin dan Li Heng pun sudah pernah menjalankan juga. Kalau mereka dapat menjadi raja, masakan aku tak boleh panjang lebar sekiat mengadakan pembelaan. Tidak boleh. Kukatakan, kau pun hanya tahu satu tak tahu yang kedua bentak Tiat Molek. Berubahlah seketika wajah sekiat namun ia coba tindas kemarahannya, atau aku mempunyai pendapat apa? Jawab Tiat Molek, karena meminjam tentara Tokwat itu, maka berpuluh-puluh tahun lamanya rakyat Tiongkok tersiksa batinnya, hingga sampai sekarang tetap rakyat menganggap mereka itu sebagai suatu pasilan, penyakit. Syukur Li Si Bin itu seorang jungjungan yang gagah perwira sehingga dengan kewilbawaannya dapatlah ia menindas bangsa Tokwat itu tak sampai merebut kerajaan. Sekalipun begitu, tak urung di perbatasan masih seringkali mendapat gangguan mereka. Bagenda Lian pernah mempertimbangkan untuk memindahkan kota raja. Sejak itu hingga tahun ketiga dari Cengkean, Merk Kerajaan, Li Si Bin telah mengutus Li Ceng menyerang Tokwat, dengan demikian barulah persengketaan perbatasan itu untuk sementara menjadi reda. Tetapi kedua pihak sama-sama menderita kerusakan besar. Kemudian setelah Baginda Li Si Bin meninggal, pihak Tokwat kembali mengganggu perbatasan lagi hingga sampai sekarang. Pada hakikatnya kesemuanya itu terjadi dari hal mulanya. Meskipun Li Si Bin itu seorang gagah perwira tetapi karena ia meminjam tenaga asing, Tokwat, aku tetap menyalahkan dia. Tiat Molek berhenti sejenak, memandang Sekiat lalu berkata pula, mengenai sejarah yang terakhir yakni Kerajaan Tong meminjam tentara HWF untuk memadamkan pemberontakan Anloksan dan Suhik Hawat, kuanggap lebih celaka lagi. Tentara HWF itu menduduki Tiang An dan Lok yang membakar dan membunuh. Berpuluh-puluh ribu rakyat menjadi korban, rumah-rumah mereka menjadi api. Maka meskipun Kerajaan Tong mendapatkan kembali kedua kota itu, namun yang diperolehnya hanyalah dua buah kota dari runtuhan Puing. Sekiat tak mengira Tiat Molek bukan saja seorang ahli sejarah pun seorang kritikus sejarah. Yang tajam. Diam-diam Sekiat surut semangatnya dan tak dapat membantah lagi. Tapi ia seorang pemuda yang ambisius sekali. Walaupun apa yang dikatakan Tiat Molek itu merupakan fakta sejarah, namun tetap ia berontak hatinya, pikirnya, apakah bahaya itu benar-benar akan menimpa rakyat? Itulah soal kelak. Mungkin tidak demikian. Meskipun Lisibin telah melakukan set tindakan yang salah, namun ia tetap terpuja sebagai seorang pahlawan besar dari zamannya. Dapat melakukan suatu sejarah seperti Lisibin, juga hebat sekali, hatinya bimbang, sesaat tak dapat mengambil putusan. Setelah menguraikan panjang lebar, mulut Tiat Molek merasa kering. Ia menjemput cawan. Teh terus diteguknya. Tiba-tiba cawan itu dibantingnya dan berteriak, Sekiat, kau, kau, mengapa? Berbuat sekeji ini. Cawan pecah berhamburan sehingga Sekiat melonjak kaget dan berseru dengan nada tertahan, Toako, kau, kau bilang apa? Kata-kata Sekiat itu telah diputuskan oleh suara kaca jendela yang hancur berantakan dan tahu-tahu Hiksia menerobos masuk. Tanpa bilang mbak atau bu, anak muda itu lantas menusuk Sekiat. Yang tersebut belakangan ini menghindar ke samping dan hanya lengan bajunya saja yang kena tertembus. Untung ia cepat-cepat tarik mudur tangannya hingga tak sampai terluka. Tapi laksana banteng mengamuk, Hiksia kembali menyerang dengan pedangnya lagi. Hiksia, dengarlah bicara ku teriak Sekiat kembali menghindar ke samping. Tapi mana Hiksia mau mendengar lagi. Kembali ia mengirim serangan yang ketiga. Sekiat buru-buru mengangkat meja untuk dihadangkan. Berat, meja itu segera terbelah menjadi dua oleh pokiam Hiksia. Sebenarnya Sekiat juga membekal pedenak, tapi ia tak mau mencabutnya. Ia hanya menghindar saja dari serangan Hiksia yang ganas itu. Hiksia berhenti. Kau mau berhenti atau tidak teriak Tiat Molek? Dengan meti merah berapi-api Hiksia deliki Sekiat, sahutnya, apakah Toako masih suruh aku mengaku, mengakui manusia berhati? Sebenarnya Hiksia hendak mencaci manusia berhati binatang, tapi sudah keburu dibentak oleh Tiat Molek, tutup mulutmu. Hiksia tak berani buka suara lagi. Ia berganti memandang Sang Toako dengan tak mengerti.